9 Star Hegemon Body Arts Season 164 Bab 1631, Wanita Tercelah Ledakan Sen Bijun tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia diserang oleh Starfall, dan ledakan dahsyat hampir menyebabkan seluruh dunia ini runtuh. Meskipun Sen Bijun memiliki item divine yang melindunginya, dia masih batuk darah dengan liar. Tepat pada saat ini, Rahang menganga besar muncul seperti lubang hitam. Pemilik mulut itu adalah Cloud. Sejak awal, Long Chen telah waspada terhadap Sen Bijun. Sama seperti Yuan Spiritnya yang ditarik ke dalam ruang mental ini, dia meminta Clouds Yuan Spirit memasuki lautan pikirannya. Meskipun Cloud adalah peralatan rumah tangga Mengki, dia juga memiliki hubungan yang pasti dengan jiwanya. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan mutlak satu sama lain, menghasilkan resonansi spiritual. Itulah mengapa sejak Yuan Spiritnya ditarik ke ruang mental ini, dia juga memiliki kemampuan untuk menarik Cloud. Ketika Sen Bijun mencoba menyerangnya, dia segera memanggil Cloud, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Cloud telah membuka mulutnya. Kemampuan melahap Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah kemampuan surgawi terkuat mereka. Jika tertelan, roh Yuan Sen Bijun akan langsung musnah. Bahkan dengan item defined, karena keterbatasan basis kultifasinya, itu tidak akan digunakan sedikitpun. Tepat saat Cloud hendak melahap Sen Bijun, ruang berguncang. Dunia yang tandus lenyap, dan Long Chen membuka matanya. Yuan Spiritnya telah kembali ke tubuhnya. Di hadapannya adalah seorang Sen Bijun yang berwajah pucat. Dia bahkan memiliki jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Long Chen memiliki house pet yang dikontrak. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia sudah lama menyelidikinya dan mengetahui bahwa dia hanya memiliki satu peralatan rumah tangga magical beast, serigala salju api merah bernama salju kecil. Namun, sejak salju kecil meninggal, dia tidak pernah menggunakan peralatan rumah tangga lain. Kekuatan terbesar Long Chen terletak pada tubuh fisik dan seni magisnya. Itulah yang umumnya diketahui. Tidak ada yang tahu bahwa roh Yuan Long Chen bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan juga. Jika Shen Bijun tidak menghilangkan domain mental sitar penekan laut cukup cepat, dia akan terbunuh. Yang lain sama sekali tidak menyadari bahwa Shen Bijun dan Long Chen baru saja bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Yang mereka lihat hanyalah Shen Bijun yang tiba-tiba berhenti memainkan kecapi dan darah mulai menetes dari sudut mulutnya saat dia memandang Long Chen dengan kaget. Long Chen juga dengan dingin menatap Shen Bijun. Baru saja, dia baru saja keluar dari pembunuhan Shen Bijun. Sayangnya, domain itu adalah medan perangnya. Jika dia menghilangkannya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Shen Bijun terkejut, tidak pernah menyangka Long Chen menjadi begitu licik dan membawa Yuan Spirit dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ke dalamnya. Biasanya, Yuan Spirit of Swan Beast tidak terlalu kuat, tetapi Cloud adalah pengecualian. Mengki telah menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memberi makan Cloud terus-menerus, dan miriat spirit diagram juga memiliki warisan utuh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Faktor-faktor tersebut memungkinkan Clouds Yuan Spirit untuk dengan mudah mencocokkan Yuan Spirit manusia. Kesalahan perhitungan itu hampir membuat Shen Bijun kehilangan nyawanya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan ledakan ketakutan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Shen Bijun dengan sedih berkata, Long Chen, aku membuka hatiku untukmu, tetapi kamu menyakitiku seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku sebanyak ini? Petik 2 Apa, Long Chen, kamu sekejam ini? Petik 2 Peri Bijun memberikan hatinya yang lembut padamu, tapi kau menyakitinya berulang kali. Kamu lebih buruk dari babi. Petik 2 Kamu benar-benar raksasa. Menurut Anda, siapa Anda yang menginjak-injak perasaan orang lain? Petik 2 Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan akting Shen Bijun benar-benar luar biasa. Ahli yang tak terhitung jumlahnya segera mulai mengaum dengan marah di Long Chen. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Kau lah yang, Cloud sangat marah. Jelas Shen Bijun yang ingin membunuh Long Chen, dan sekarang dia menangis seperti pencuri. Cloud, biarkan saja. Long Chen menarik Cloud, tidak membiarkannya melanjutkan. Dalam situasi seperti ini, berdebat tidak ada artinya. Orang-orang ini semua percaya pada Shen Bijun yang patah hati. Mereka tidak akan mempercayainya. Long Chen memandangi Shen Bijun yang masih berakting. Hitung dirimu beruntung kali ini. Jika itu terjadi lagi, bahkan si terpenekan Laut Tujuh Benang tidak akan bisa melindungi hidupmu. Petik 2 Tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan atas yang lain kali ini. Long Chen tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh, tetapi jika itu terjadi di lain waktu, dia pasti tidak akan keberatan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuhnya. Dia mulai pergi dengan Cloud. Berhenti di sana, kamu keparat. Sebuah peringkat 9 Celestial datang untuk memblokir jalannya, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kutukan, telapak tangan Long Chen mendarat. Orang ini tidak menyangka Long Chen benar-benar menyerang begitu saja. Dia langsung hancur berkeping-keping bersama dengan Yuan spiritnya. Long Chen, keluhanmu hanya ada padaku. Mengapa repot-repot menggambar orang yang tidak bersalah? Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda bisa membunuh saya. Jika membunuhku bisa membuatmu tenang, aku bisa mati tanpa penyesalan, kata Shen Bijun. Semua ahli marah melihat Long Chen membunuh salah satu dari mereka. Mereka segera mengelilinginya. Ekspresi mereka seperti Long Chen baru saja membunuh ayah mereka. Para ahli ini adalah jenius surgawi dari wilayah Suan Selatan, dan ada lebih dari 10 empirins di antara mereka. Ada seorang jenius yang bahkan lebih menakutkan dari sentral Suan region, di Sin. Melihat Long Chen dikelilingi oleh puluhan ribu ahli, Shen Bijun sangat senang. Long Chen benar-benar bodoh untuk melompat ke jebakan sesederhana itu. Di hadapan puluhan ribu ahli ini, ekspresi Long Chen tidak berubah sama sekali, dia juga tidak punya keinginan untuk menjelaskan. Dia hanya menatap mereka dengan dingin. Selama mereka berani menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kasus terburuk adalah tidak bisa menghadiri kontes Danau Giok. Dalam hal ini, dia bisa menghadiri pesta pembantaian sebagai gantinya. Long Chen, jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Peri Bijun, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup, kata Empyrean yang kuat sambil memegang kapak besar. Dia adalah Empyrean yang sangat kuat secara fisik dengan otot-otot menonjol. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia punya otot untuk otak juga. Dia adalah orang jengkel yang kecerdasannya tidak lebih tinggi dari orang idiot. Shen Bijun berdiri dengan malu-malu di belakang di Sin, masih terisak-isak dan terlihat seperti dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu semakin memprovokasi niat para ahli ini untuk membela dirinya. Long Chen, awalnya aku menghormatimu karena menjadi seorang pria, tapi aku salah menilai. Seorang pria harus murah hati. Disukai oleh seorang wanita adalah berkah, dan bahkan jika Anda tidak menerima cintanya, Anda seharusnya menolak dengan bijaksana. Memperlakukan seseorang yang menyukaimu seperti ini sungguh hina. Dengan menggunakan air mata wanita untuk mengekspresikan keunggulan Anda sendiri, Anda tidak bisa lagi disebut pria. Tidak ada pria yang tidak berperasaan dan hina seperti Anda. Anda bisa saja menolak kasih sayang peribijun, tetapi Anda tidak bisa menginjak-injak martabat orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan cintanya kepada seseorang, dan melakukannya dengan berani. Jangan gunakan cinta orang lain sebagai simbol status Anda. Aku tidak akan mempersulitmu, Long Chen, tapi kamu bertindak terlalu jauh hari ini. Jadi baik bersujud kepada peribijun dalam permintaan maaf, atau Anda bisa melawan saya. Jika Anda bisa mengalahkan saya, aku akan menggantikanmu untuk meminta maaf pada peribijun. Jika Anda kalah, saya juga tidak akan mengambil hidup Anda. Anda hanya bisa menjadi pelayanku selama tiga tahun. Saya tidak hanya akan memberi Anda sumber daya kultivasi, tetapi saya juga akan mengajari Anda cara menjadi pria sejati. Ini akan bermanfaat bagi masa depan Anda, kata Disin. Suara Disin sangat tenang. Dia tidak terdengar marah, namun ada beberapa tombak yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Dengan memberi Long Chen hanya dua pilihan, dia sudah menjebaknya. Meskipun dia bertingkah seperti orang yang ramah, kata-katanya masih penuh dengan kesombongan seorang ahli yang angkuh. Huff, anggap dirimu beruntung. Jika bukan karena Tuan Muda Disin, Anda akan dihancurkan menjadi jutaan keping oleh kami. Petik 2. Persis, menjadi pelayan Tuan Muda Disin adalah berkah bagimu. Kamu harus cepat dan bersujud berkat dia. Petik 2. Pendukung Disin segera angkat bicara. Disin berasal dari wilayah Suantengah, Tanah Suci bagi para pembudidaya. Mereka semua sangat menghormati Disin. Lebih dari setengah ahli Disini adalah pendukungnya. Itu karena selain mendengarkan Sen Bijun memainkan musik beberapa hari terakhir ini, mereka juga mendengarkan penjelasan Disin tentang Dao. Dia benar-benar layak menjadi seorang jenius dari Central Swan Region. Pemahamannya tentang berbagai masalah yang bisa dihadapi para kultifator jauh melampaui yang lain, dan dia bisa memberi mereka jawaban yang sangat rincin atas pertanyaan mereka. Itu telah membuatnya memenangkan banyak pemuja. Adapun Long Chen, dia telah menyinggung Sen Bijun, tetapi Disin membantu Sen Bijun keluar dari kesulitannya yang menyedihkan. Oleh karena itu, Long Chen akhirnya menjadi musuh semua orang, sampai-sampai mereka semua merindukan Disin untuk membunuh Long Chen sekarang. Haha, menarik sekali. Benar-benar ada banyak orang yang membantu anjing makan kotoran. Disin, lubang apa yang kau lewati? Dimana Anda berakting begitu superior? Apakah menurut Anda cangkang kura-kura yang cerah dan berkilau membuat Anda terlihat lebih baik dari yang lain? Anda benar-benar melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak orang sombong seperti Anda yang telah saya bunuh sejak saya bangkit di Wastelen Timur. Bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Jika Anda ingin menginjak-injak saya, datang saja. Dari mana semua kata-kata suci ini berasal? Apakah ada gunanya hal-hal seperti itu? Slogan saya selalu pertarungan atau persetan, ejek Long Chen. Awalnya, dia berencana untuk diam-diam menghadiri jadil Lake Pagehan, tetapi sementara dia tidak menemukan masalah, masalah selalu datang mencarinya. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi darinya. Hari ini, Shen Bijun telah memainkan drama yang membuatnya menjadi musuh publik dari semua ahli ini. Long Chen juga marah sekarang. Sudah beberapa hari sejak dia membantai orang. Apakah mereka mengira dia telah menjadi penurut? Arogansi. Mengadili kematian. Tuan Muda Di Sin, bunuh bocah sombong ini. Ahli yang tak terhitung jumlahnya meraung. Kata-kata Long Chen terlalu sombong. Dia bahkan tidak menempatkan Di Sin di matanya. Tuan Muda Di Sin tidak perlu melakukan apapun. Aku akan memberinya pelajaran. Wang San, yang telah berdiri di belakang Di Sin sepanjang waktu, berjalan ke depan, menatap Long Chen dengan dingin. Sebelumnya, Wang San telah berulang kali menderita di tangan Long Chen, dan pada akhirnya, dia tidak berhasil membalas dendam karena seorang penatua dari Skyward Divine Palace telah menghentikannya. Sekarang dia ingin membunuh Long Chen. Datang, seperti yang saya katakan, saya akan mengambil hidup Anda dalam 10 pertukaran, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Tatapannya menjadi dingin saat amarahnya mulai tumbuh di luar kendalinya. Bab 1632, Kekuatan Wilayah Suan Selatan Arogansi bodoh Wang San mencibir. Dia sebelumnya telah dipermalukan oleh Long Chen karena dia telah tertangkap basah. Dia tidak akan ceroboh lagi. Kakak magang senior Wang San, bunuh si bodoh ini. Ajari dia bahwa ini bukan wilayah Suan Timur. Mereka yang datang ke wilayah Suan Selatan harus memerintah dan bertingkah laku sebagai orang yang baik. Petik 2 Akan lebih baik jika tidak membunuh orang seperti itu. Lumpuhkan dan Tian dan jiwanya, lalu dia tidak akan meremehkan orang lain seperti ini lagi. Petik 2 Pakar Wilayah Suan Selatan mulai bersorak untuk Wang San dan membuka ruang bagi mereka untuk bertarung. Meskipun Wang San hanyalah salah satu pengikut di Xin, ketenarannya di Wilayah Suan Selatan sangat luar biasa. Ketika dia menantang di Xin, dia kalah hanya dengan satu gerakan, menjadi pengikutnya. Selain di Xin, tidak ada catatan Wang San kalah dari siapapun. Membunuhmu bahkan tidak mengharuskan aku untuk menyerang secara pribadi. Long Chen, kamu terlalu kekanak-kanakan. Shen Bijun masih menangis, tapi dia mengirimkan pesan spiritual samar ke Long Chen. Itu dipenuhi dengan penghinaan. Kaulah yang terlalu tidak dewasa. Kamu masih tidak mengerti siapa aku, Long Chen. Saat kamu mencoba membunuh musuh yang tidak kamu mengerti, kamu sudah melangkah ke gerbang neraka, jawab Long Chen. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat. Shen Bijun sangat percaya diri. Saat Wang San berjalan mendekat, auranya naik. Manifestasinya muncul di belakangnya, dan dunia bergetar. Hati semua orang bergetar saat tekanan agung turun. Kali ini, Wang San tidak menahan diri. Dia ingin membunuh Long Chen dengan dominan di depan semua orang untuk memenangkan kembali wajahnya yang hilang dan sebagai balas dendam untuk adik laki-lakinya. Meskipun saudaranya telah dibunuh olehnya, dia telah menempatkan hutang ini pada Long Chen karena tidak mungkin dia bisa pergi dan menemukan Shen Bijun untuk membalas dendam. Cloud, tunggu ke samping. Beri aku beberapa detik untuk mengirimnya menemui Raja Yama dan aku akan pergi bermain denganmu. Long Chen menepuk kepala Cloud. Baik, kakak Long Chen adalah yang terkuat, jadi akan lebih baik jika kamu bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Cloud menganggup dan dengan patuh pergi ke samping. Matanya yang cerah dipenuhi dengan harapan. Suasana langsung membara. Ini adalah bentrokan antara pakar top. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Tiba-tiba, suara bel bergema di seluruh Skywood Divine Palace. Sebuah suara seperti suara alam mengumumkan, pendaftaran untuk kontes Danau Jade telah selesai. Semuanya, cepatlah ke Gunung Banteng jatuh untuk tahap selanjutnya. Selama waktu ini, perkelahian dilarang, atau akan dianggap menyerahkan hak Anda untuk menghadiri kontes. Petik 2. Mendengar itu, semua orang kecewa. Sedikit lagi dan mereka akan mulai berkelahi. Anggap dirimu beruntung, Long Chen. Tapi tidak apa-apa, hidupmu adalah milikku, dan aku akan melepaskan kepalamu cepat atau lambat, kata Wang San, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Long Chen tidak menjawab. Dia tersenyum seolah dia tidak mendengar provokasi Wang San. Suara itu masih terngiang di kepalanya. Suara itu adalah suara Cuyao, dan mendengar suaranya cukup menenangkannya. Mengetahui bahwa dia akan segera dapat melihatnya membuatnya bersemangat. Setelah kembali dari Neterward, Long Chen merasa terlahir kembali. Meskipun keberaniannya besar dan dia tidak merasa seperti ini di sana, begitu dia kembali ke dunia kehidupan, dia merasakan sedikit rasa takut yang tersisa. Hanya dengan bersama kekasih dan saudara berdarah panas, dia bisa merasa hangat dan mantap. Mendengar suara Cuyao membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia bahkan tidak peduli dengan provokasi Wang San. Pada saat ini, ratusan murid istana surgawi Skywood dengan gaun hijau zamrut muncul, dengan hormat membimbing semua ahli ke satu arah. Wilayah luar Skywood Divine Palace sangat besar. Long Chen memegang tangan Cloud, tertawa dan berbicara saat mereka mengikuti kerumunan. Beberapa orang mengejek Long Chen, mengatakan bahwa kematiannya sudah dekat dan bahwa dia tercela dan tidak akan mengalami kematian yang baik, pada dasarnya melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk memprovokasi dia. Long Chen memandang orang-orang itu dengan senyum tipis. Mengapa orang-orang ini begitu bodoh? Apakah mereka mengira mengutuknya beberapa kali memungkinkan mereka berdiri setinggi di Sin, Shen Bijun, dan Wang San? Ataukah itu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah untuk kesenangan sesaat, mereka membuang nyawa mereka. Contohnya adalah kejadian umum di dunia kultivasi. Apakah mengutuk orang lain sungguh menyegarkan? Atau apakah mereka hanya merasa aman, bahwa dengan mengutuknya, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada mereka? Long Chen tidak marah, tapi Cloud marah. Jika bukan karena Long Chen menahannya, dia secara pribadi akan membunuh para itu. Cloud saat ini pasti sangat kuat. Namun, Meng Ki tidak membiarkan dia menunjukkan kekuatannya untuk apa-apa, sementara Long Chen juga tidak ingin dia menyerang. Sekali kartu truf diekspos ke semua orang, itu bukan kartu truf. Mengekspos kartu truf untuk orang-orang ini tidak sepadan. Saudara Long Chen, saya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Aku hanya bisa menggunakan setengah kekuatanku dan membunuh mereka. Cloud menarik lengan Long Chen, memohon. Meng Ki dan Long Chen adalah eksistensi yang paling dihormati Cloud. Dia tidak akan ragu untuk bertindak habis-habisan jika orang lain menghina mereka. Jangan terburu-buru. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, menyelesaikan rekening setelah musim gugur? Kami akan menangani mereka nanti. Hal utama adalah bahwa membunuh mereka tidak akan melakukan apa-apa dan akan merusak mut, Cloud, jadi biarkan saja. Ingat, orang mengutuk Anda untuk membuat Anda marah, dan jika Anda marah, Anda membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka akan sangat senang, marah ketika orang mengutuk Anda adalah naluri, tetapi tidak marah adalah keterampilan. Saat ini, saya sedang mengembangkan keterampilan itu, jadi Anda mengolahnya dengan saya. Long Chen tersenyum dan menepuk kepala Cloud. Kakak Long Chen, kamu sangat luar biasa. Cloud merasa bahwa kata-kata Long Chen sangat masuk akal, dan dia menatapnya dengan penuh hormat. Long Chen menggelengkan kepalanya ke dalam. Nyatanya, suasana hatinya telah dirusak oleh kutukan mereka, dan dia menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan memukuli mereka sampai mereka menangis untuk ibu mereka. Dia bukan orang suci. Meskipun setiap orang dapat memahami teori tersebut, ketika itu benar-benar terjadi, mereka tidak akan bisa menjadi begitu bijak. Sayangnya, terlepas dari amarahnya, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menghadapi mereka. Saat dia mengikuti murid-murid dari Istana Surgawi Skywood, dia melihat semakin banyak ahli yang datang dari berbagai jalur. Semuanya berkumpul. Wilayah Suan Selatan tampaknya memiliki beberapa kali lebih jenius daripada wilayah Suan Timur. Long Chen terkejut melihat beberapa Empirins lagi. Setiap Empirean dikelilingi oleh satu kelompok. Mereka adalah pengikut mereka, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kebanyakan Empirins akan dipandang sebagai ahli yang tak tertandingi kemanapun mereka pergi, dan beberapa murid akan berinisiatif untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang mereka miliki tentang kultivasi. Setiap petunjuk dari Empirins dapat bermanfaat bagi para murid ini. Adapun menguraikan dao, itu bahkan lebih menakjubkan. Sebenarnya, kontes Danau Giyok Istana Langit Surgawi hampir seperti kencan buta. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya datang dengan harapan menemukan pendamping dao mereka sendiri. Ada dua jenis dao sahabat. Yang satu seperti suami dan istri, jenis yang dulu meneruskan garis keturunan. Jenis lainnya berfokus pada kultivasi ganda dari pikiran dan jiwa. Misalnya, murid ilusif musik Immortal Palace tidak pernah menikah dan harus mempertahankan tubuh yang tidak ternoda. Namun, terkadang mereka bisa merasakan sedikit perasaan cinta yang membuat pemahaman mereka tentang dunia tumbuh. Itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Itulah mengapa pertunjukan kasih sayang di scene untuk Sen Bijun bukanlah jenis di mana dia berharap memiliki bayi bersamanya, tetapi untuk menjalani kultivasi ganda semacam ini. Itu akan sangat bermanfaat baginya. Pemahaman tinggi Sen Bijun tentang Heavenly Tao akan dibagikan dengannya selama kultivasi ganda, memungkinkan dia untuk berkultivasi lebih cepat dan maju tanpa hambatan. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap kultivator. Itulah mengapa di scene menggunakan semua tipuannya. Salah satu alasannya adalah karena kultivasi ganda dengannya akan membawa manfaat yang tak terbayangkan baginya, sementara yang lain adalah kultivasi ganda dengan murid yang sejalan untuk mewarisi istana abadi musik ilusif akan menjadi kemuliaan tertinggi. Long Chen melihat bahwa ada pria dan wanita di antara para empirean, dan mereka dikelilingi oleh jamaah yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, terlalu mudah bagi yang kuat untuk mendapatkan pengikut yang kuat. Dia melihat orang-orang yang dikelilingi oleh jamaah dan kemudian melihat sekelilingnya sendiri. Hanya Klaut yang ada di sampingnya. Hatinya sakit. Orang yang berbeda benar-benar memiliki kehidupan yang berbeda. Klaut, ingin berpelukan. Long Chen mengulurkan tangannya ke Klaut. Untung Klaut ada di sampingnya, atau dia akan benar-benar malu. Meskipun Klaut masih muda, kekuatan dan kecantikannya bisa menandingi ribuan pendukung itu. Ini menghibur Long Chen. Klaut tidak tahu apa yang Long Chen pikirkan, tapi dia dengan senang hati memeluknya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan memberinya ciuman di wajahnya. Betapa tercelah, dia bahkan tidak melepaskan seorang anak. Petik 2. Dia bisa dibilang binatang buas. Tidak, dia lebih buruk dari binatang buas. Cukup banyak kutukan yang menghampiri. Banyak orang telah menyadari bahwa Klaut adalah suan bis yang memiliki kekuatan besar. Mereka semua cemburu karena Long Chen memiliki haus sepet yang begitu kuat. Long Chen tidak marah. Dia tertawa dan terus berjalan ke depan bersama Klaut. Klaut melompat dengan penuh semangat. Ketika orang-orang melihat dari Klaut yang lucu dan bahagia ke Long Chen yang senang, kemarahan mereka hampir meledak. Saat mereka maju, Long Chen melihat semakin banyak jalan berkumpul bersama dan juga para jenius surgawi yang membentuk garis yang tampaknya tak berujung. Mereka berbalik, bergabung dengan jalan lain. Dalam kerumunan ribuan murid, Long Chen melihat sosok yang membuatnya terdiam. Bab 1633, Gunung Banteng Jatuh Dia adalah wanita berjubah putih yang dikelilingi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti teratai yang mekar keluar dari air, anggun dan menyegarkan, sakral dan mulia. Rambut hitam jatuh ke pinggangnya di sepanjang jubah putihnya, berkibar tertiup angin. Dia seperti seseorang yang keluar dari lukisan, dan itu seperti hanya melihat dia adalah sebuah penghujatan. Itu adalah peripil. Teriakan kaget terdengar saat orang mengenali sosok itu. Melihat peripil, Long Chen merasakan perbedaan dalam dirinya. Dia terlihat sama, tetapi ada ki spiritual abadi yang berputar-putar di sekelilingnya. Dikombinasikan dengan kecantikan aslinya, dia seperti makhluk Transcendent yang datang ke dunia fana. Teriakan kaget terdengar saat Pilferi muncul. Peripil sangat cantik, bahkan Shen Bijun tidak bisa memegang lilin padanya. Aku belum pernah mendengar bahwa Pilferi akan melakukan ini. Dia mungkin baru saja datang. Aku tidak percaya aku bisa melihatnya seumur hidupku. Petik 2. Itu peri sejati. Aku bisa mati tanpa penyesalan setelah melihatnya. Petik 2. Banyak orang menghela nafas kagum. Long Chen melirik Shen Bijun dan melihatnya bertingkah menyedihkan seperti biasanya, tapi dia memperhatikan kecemburuan dan kebencian di matanya. Ketika Shen Bijun mendengar bahwa Pilferi seperti perisungguhan, Long Chen segera melihat reaksi. Kata-kata itu telah menyentuh salah satu saraf sensitif Shen Bijun. Dia menggelengkan kepalanya di dalam. Kecemburuan benar-benar monster yang menakutkan. Jika dibiarkan tumbuh, itu akan membanjiri pikiran. Kecerdasan, potensi, dan ketekunan Shen Bijun semuanya tingkat atas. Jika dia tidak memiliki hati yang cemburu ini, pencapaiannya saat ini mungkin akan jauh di atas sebelumnya. Sayangnya, pikirannya telah dikuasai oleh kecemburuannya. Ditakdirkan baginya untuk dibatasi. Aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Setelah berpisah tiga tahun, basis kultivasi Anda telah tumbuh, dan kecantikan Anda juga tumbuh bersamanya. Di sin adalah orang pertama yang pergi dan menyapa peripil. Keduanya jelas adalah kenalan lama. Peripil dengan sopan menjawab, saudara di sin terlalu sopan. Sungguh beruntung bisa bertemu lagi. Petik 2 Pilferi hanya menggunakan formalitas paling dasar untuk menyambutnya sebelum melanjutkan perjalanan. Dia tidak banyak bicara. Saudara Longchen, mengapa kamu menundukkan kepalamu? Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Tanya Cloud. Gadis bodoh ini. Longchen tidak bisa berkata-kata di dalam. Cloud masih terlalu bodoh. Dia telah mengeksposnya pada saat seperti itu. Peripil, yang sudah pindah, berbalik setelah mendengar kata-kata Cloud. Ketika dia melihat Longchen bersembunyi di tengah kerumunan, tubuhnya bergetar. Dia segera berhenti. Longchen menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih diperhatikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pilferi secara langsung. Peripil mulai berjalan mundur ke Longchen, menarik perhatian semua orang. Apakah Pilferi mengenal Longchen? Kulit kepala Longchen menjadi mati rasa. Dia bahkan ingin lari. Dia telah menghadapi pasukan pria dan melintasi pegunungan mayat. Namun, dia tidak ingin menghadapi Pilferi. Dia adalah seorang wanita yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Peripil tiba di depannya. Tak satupun dari mereka mengatakan apapun. Namun, Longchen tahu bahwa Pilferi tahu segalanya. Seperti yang diharapkan, dia akhirnya berkata, pahlawan hebat dilahirkan di benua surga bela diri, naga sejati bangkit dengan angkuh di atas segalanya. Kekuatan surgawi yang tak tertandingi menghancurkan langit dan bumi, kekuatan yang merendahkan semua orang. Saat ini, biasa-biasa saja ada di mana-mana, orang menganggap diri mereka luar biasa tanpa menyadari orang lain menertawakan mereka. Lembah surgawi dan hutan hantu masih ada, tetapi Master Long San saat itu telah lenyap. Warisan yang ditinggalkan Tuan Long San masih tak tertandingi. Lembah surgawi setengah lumpuh, sementara hutan hantu pergi. Hanya memikirkannya saja sudah membuat seseorang menjadi emosional. Petik 2. Peripil memandang Longchen. Dia membacakan puisi yang dibuat orang-orang untuk menghormati kematian Guru Long San. Ekspresinya tampak kesepian dan bahkan sedih. Identitas Longchen sebagai Tuan Long San bahkan bisa lolos dari mata Tuan Lembah, namun, itu tidak bisa lepas dari mata Peripil. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan Longchen dan telah mengenali identitasnya. Longchen mengira bahwa bab dalam hidupnya yang dikenal sebagai Master Long San telah berlalu. Namun, hari ini telah muncul kembali. Dengan permusuhannya saat ini dengan Pil Fali, hubungan antara dia dan Pil Fari, yang merupakan putri dari Master Lembah, sangat rumit. Longchen tahu bahwa Pil Fari adalah orang yang baik. Namun, dia masih salah satu dari orang-orang Pil Fali, dan dia adalah musuh bebuyutan Pil Fali. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia seharusnya menghadapi Pil Fari. Longchen dan Pil Fari berjarak tiga kaki, saling memandang dalam diam. Semua orang melihat ekspresi rumit mereka, dan mereka terkejut. Orang-orang yang berteriak agar Longchen mati sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Monster macam apa itu Longchen? Bahkan seseorang seperti Sen Bijun memiliki cintanya yang ditolak mentah-mentah, dan sekarang Pil Fari, seseorang yang paling layak menyandang gelar surgawi jenius, putri Tuan Pil Fali, juga mengenalnya. Mereka bahkan sepertinya memiliki hubungan yang begitu dekat. Ekspresi di scene masih datar, namun, dia mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya. Mengapa semua wanita cantik yang tak tertandingi itu dekat dengan Longchen, sementara mereka memperlakukannya, seorang jenius yang tak tertandingi, tidak lebih dari udara tipis. Sejak lahir, dia selalu menjadi yang paling cerdas. Dia adalah bulan yang cerah, sementara yang lain hanya bisa menjadi bintang redup yang memancarkan cahayanya. Kemanapun dia pergi, dia adalah fokus utama. Namun, sejak Longchen muncul, apakah itu karena Sen Bijun atau Pil Fari, di scene menderita pukulan demi pukulan? Longchen tidak memperhatikan yang lain. Fokusnya hanya pada Pil Fari. Menatap matanya, dia melihat bahwa dia masih bisa menghadapinya. Dia melihat ke dalam hatinya dan tidak merasa malu. Dia tidak perlu bersembunyi. Apa gadis kecil itu Wan King baik-baik saja? Longchen memecah keheningan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Bakatnya dalam alkimia tidak kalah dengan saya, dan dia bekerja keras. Dia sangat pandai menanggung kesulitan. Hanya saja setelah dia mengetahui bahwa Tuan Long San meninggal, dia menangis lama sekali, mengatakan bahwa dia menipunya. Bagaimana bisa seorang prajurit agung Steris Kai mati? Petik 2. Longchen merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka gadis itu masih mengingat ceritanya tentang prajurit langit berbintang dan bahkan mempercayainya. Dia menghela nafas, tidak tahu bagaimana menjawab. Adik kecil, kamu seharusnya Cloud, kan? Peripil beralih ke Cloud. Ya, saya Cloud. Cloud dengan patuh menjawab. Dia masih anak-anak dan tidak memahami dunia. Namun, dia bisa merasakan permusuhan atau niat baik orang lain. Maaf. Kakak, kenapa kamu meminta maaf padaku? Tanya Cloud. Longchen tahu untuk apa, dia meminta maaf. Dia meminta maaf atas sudut pandang Pil Fali. Konvensi pembantaian naga diam-diam dikendalikan oleh Pil Fali. Peripil tidak menjawab. Dia kembali ke Longchen. Longchen, apakah kamu membenciku? Aku tidak pernah membencimu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pil Fari. Faktanya, dia bahkan tidak tahu mengapa Pil Fali harus menargetkannya seperti ini. Permusuhan aslinya dengan mereka hanyalah omong kosong bagi mereka. Namun, tidak perlu mengetahui alasan dibaliknya. Itu tidak ada artinya sekarang. Terima kasih. Jangan menghalangi jalan ke sini. Apakah kamu ingin berjalan bersama? Tanya Peripil. Longchen menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tapi Cloud tidak suka ribut-ribut. Aku akan berjalan bersamanya ke tempat yang lebih tenang. Petik 2. Oh, itu bagus juga. Lalu aku akan pergi dulu. Pil Fari menganggup dengan senyum tipis dan berbalik. Melihat Longchen menolak Pil Fari, rahang semua orang jatuh. Longchen telah menolak Shen Bijun, dan sekarang dia juga menolak Pil Fari. Apakah dia laki-laki? Jika ya, bagaimana dia bisa berulang kali menolak keindahan surgawi seperti itu? Beberapa wanita menatapnya dengan rasa ingin tahu, mencoba memahaminya. Apakah ada beberapa aspek dalam dirinya yang tidak mereka sadari? Jika tidak, mengapa Shen Bijun dan Pil Fari memandangnya dengan kemurahan? Namun, bahkan setelah sekian lama, meskipun mereka merasa dia agak tampan, mereka tidak memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Dalam hal penampilan, di scene lebih baik daripada Longchen. Mengapa kedua peri itu mengabaikannya dan hanya fokus pada Longchen? Longchen mengabaikan tatapan aneh itu. Emosinya rumit. Senyum Pil Fari pada akhirnya tampak agak dipaksakan. Dia tahu dia salah bicara. Dia seharusnya tidak menyebut Cloud saat mencari alasan untuk menolak. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak bergabung dengannya karena apa yang telah dilakukan Pil Fari pada Cloud. Namun, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan hal seperti itu. Itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih canggung. Melihat wunggung Pil Fari, dia tidak tahu emosi apa yang dia rasakan. Kakak Longchen, kakak perempuan itu sangat sedih, kata Cloud. Gadis bodoh, kamu masih terlalu muda. Anda belum memahami masalah hati. Ayolah, Longchen menarik Cloud pergi. Ini adalah jalan utama, dan dengan memblokirnya, orang-orang di belakang mereka sudah mulai menyumbat jalan. Jika bukan karena Pil Fari, mereka sudah akan mengutuknya karena ini. Saat mereka maju, mereka melihat pegunungan tinggi dan sungai yang mengalir. Di depan mereka ada padang rumput datar, dengan rumputan bermekaran. Aroma yang menenangkan memenuhi udara. Di satu sisi ada padang rumput, sedangkan sisi lainnya adalah tebing. Jalan itu mengarah ke gerbang yang dijaga oleh murid-murid istana surgawi Skywood. Semuanya, tempat ini adalah Gunung Banteng Jatuh. Ini adalah penghalang pertama untuk menghadiri kontes Danau Giok, salah satu murid mengumumkan. Bab 1634, Anggrek Giok Darah Permata. Longchen terkejut. Jadi ada tes lebih lanjut untuk menghadiri Jade Lake Pagean selain mendaftar. Namun, melihat ekspresi tenang murid-murid lain, sepertinya mereka sudah lama mengetahui hal ini. Setiap kali kontes Danau Jade terjadi, aturannya berbeda. Ini untuk mencegah orang lain menyontek dan mempersiapkan sebelumnya. Kali ini, ujiannya tidak terlalu sulit. Dalam bidang yang berkembang ini, cukup kumpulkan satu bunga yang Anda kenali. Selama Anda bisa menyebutkan nama dan asalnya, Anda akan lolos. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan perbunga. Begitu satu orang memetik bunga, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan bunga itu untuk lewat, kata murid Skywood di Fine Palace itu. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Ada ratusan ribu ahli yang hadir. Bahkan jika ada banyak bunga yang hadir, siapa yang mungkin bisa mengenali sebanyak itu? Ini jelas tidak masuk akal. Kami para pembudidaya peduli dengan kekuatan bela diri. Kapan mengenali bunga menjadi tanda kepahlawanan? Jika itu masalahnya, apa gunanya seni bela diri? Kami hanya menghabiskan waktu seharian untuk membaca. Raung seorang pria dengan rambut wajah tebal. Dia jelas pria kasar yang mungkin tidak mengenali bunga, itulah sebabnya dia sangat marah. Cukup banyak orang yang bergabung. Dia benar, ini tidak adil. Mengenali bunga, itu terlalu menggelikan. Mengapa tidak meminta kami menjahit atau memasak? Petik 2. Semua orang di sini adalah seorang kultifator dan sibuk berkultifasi. Siapa yang punya waktu untuk belajar bunga? Ini jelas membuat hal-hal sulit bagi mereka tanpa alasan. Kontes Danau Jade bukanlah kompetisi kekuatan bela diri. Di semua bukaan sebelumnya, cobaan dan hambatan semuanya seperti ini. Anda bukan satu-satunya generasi yang mengalami ujian yang aneh dan sulit. Mengeluh tidak ada gunanya. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda mencari bunga yang bisa Anda kenali. Dengan ini saya mengumumkan bahwa persidangan dimulai. Murid itu tidak mempedulikan keluhan dan langsung memulai persidangan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu, terbang melalui padang rumput. Beberapa terbang ke atas tebing mencari bunga yang mereka kenali. Saya telah menemukannya. Ini adalah rumput hutan hujan. Tumbuh dalam kegelapan dan hanya akan keluar dari bumi saat hujan. Saat matahari muncul kembali, ia akan menyusut kembali di bawah tanah, teriak seorang murid perempuan sambil menyerahkan sebatang rumput. Benar, selamat atas kelulusan. Murid Skywood Divine Palace mengangguk. Apa, bukankah kamu bilang itu pasti bunga? Bagaimana rumput bisa dihitung? Membuat marah seorang ahli. Murid Skywood Divine Palace itu dengan tenang berkata, rerumputan hutan hujan juga bermekaran. Ini belum waktunya untuk mekar. Petik 2. Long Chen tidak cukup bisa memahami apa yang dilakukan Skywood Divine Palace dengan persidangan ini. Sepertinya mereka memperlakukan kontes Danau Giok sebagai sebuah permainan. Melihat kelompok jenius surgawi ini bertebaran seperti domba untuk mencari bunga benar-benar pemandangan yang aneh. Cloud, aku akan membantumu menemukan bunga yang tidak dikenali orang lain. Long Chen mulai memimpin Cloud kekejauhan. Saya tidak membutuhkannya. Aku satu dengan kakak Mengki, hehehe, kata Cloud sambil tertawa. Long Chen tiba-tiba mengerti. Cloud adalah peralatan rumah tangga Mengki dan dapat ditarik ke dalam ruang spiritualnya. Keduanya benar-benar bisa dihitung sebagai satu. Lalu apa yang Mengki lakukan sekarang? Mengapa saya belum melihat satupun dari mereka? Tanya Long Chen. Sister Mengki, Chu Yao, dan Wan Air semua menunggumu di dalam. Anda akan melihatnya sebentar lagi. Saudari Mengki berkata bahwa Tuan Istana hanya memiliki kuota 3 untuk membiarkan murid melewati sidang pertama. Aku ingin membawa kakak perempuan Ruyan ke sini untuk melihatmu juga, tapi dia bilang dia tidak ingin melihatmu, kata Cloud dengan senang. Long Chen memutar matanya. Liu Ruyan benar-benar tahu bagaimana menyimpan dendam. Bahkan sekarang, dia tidak melupakan aibnya ditangkap. Long Chen melihat sekeliling dan dengan cepat melihat bunga kecil menyembul dari sisi tebing. Dia dengan hati-hati menggalinya dari bumi. Seluruh tanaman hanya seukuran kepalan tangan. Ia memiliki tujuh daun dan berkilau seperti permata. Itu memiliki bunga kecil dengan sembilan kelopak berwarna merah darah bersama dengan titik embun yang juga berwarna darah. Itu dipenuhi dengan rasa keindahan yang pedih. Aku tidak menyangka akan melihat bunga semacam ini di sini. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia memeriksanya dengan cermat untuk memastikan bahwa itu benar-benar seperti yang dia pikirkan. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami terampil dalam mengenali tumbuhan dan bunga. Itulah mengapa persidangan ini sangat sederhana baginya. Dia tidak terburu-buru. Dia melihat yang lainnya bergegas berkeliling seperti segerombolan lebah. Beberapa beruntung dan langsung lulus. Namun, beberapa tidak beruntung. Tanaman umum yang mereka kenali telah dimanfaatkan oleh orang lain untuk lewat. Mereka hanya bisa mencari tumbuhan langka. Beberapa mencoba mencari jalan masuk, tetapi mereka menabrak tembok tebal. Murid Skywood Divine Palace adalah pembudidaya kayu, dan tidak mudah bagi orang lain untuk membodohi mereka tentang apa itu tanaman. Setelah dua jam, hanya beberapa ribu murid yang lewat. Tentu saja, percobaan semacam ini tidak dapat menghentikan orang-orang seperti Di Sin, Sen Bijun, dan Wang San. Bahkan jika mereka tidak mengenali bunga apapun, mereka memiliki orang-orang yang sedang mencari bunga untuk mereka. Mereka lewat dengan mudah. Setelah lewat, mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di depan gerbang, dengan tenang melihat pemandangan sekitarnya. Tentu saja, mungkin saja mereka menghargai pemandangan orang lain yang panik. Sial, orang bodoh macam apa yang datang dengan cobaan seperti itu. Mereka ingin sekelompok pembudidaya mengenali bunga. Seorang murid yang telah gagal beberapa kali tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan marah ketika dia melihat semakin banyak bunga yang dikenali. Pada awalnya, itu mudah karena ada banyak bunga biasa. Namun, setelah ribuan murid meninggal, ribuan bunga menjadi tidak berguna, dan sisanya tidak dapat dikenali. Mereka adalah pembudidaya bela diri. Hanya bisa mengenali beberapa pohon tidaklah buruk bagi mereka. Orang itu baru saja mulai mengutuk ketika sebuah tiang kayu meledak dari tanah dan menusuknya. Kekuatan luar biasa itu langsung menghancurkannya. Semua orang melompat kaget. Salah satu murid Skywood Divine Palace dengan dingin berteriak, berani menghina Tuan Istana, dia jelas mendekati kematian. Istana Surgawi Skywood saya adalah pelindung kontes Danau Giok. Setiap kali dibuka, standar uji coba diputuskan sesuai dengan perhitungan kalender. Kepala Istana secara pribadi melakukan perhitungan dan memberikan perintah. Jika Anda seorang kultifator, Anda harus tahu bahwa Tau Surgawi memiliki siklus, dan keberuntungan tidak akan selalu ada di pihak Anda. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak menjadi milik Anda, dan mengelut tidak ada gunanya. Menghina orang hanya menunjukkan kebodohan dan kerendahan hati Anda sendiri. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kontes Danau Giok, maka ikutilah dengan patuh. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, pergilah. Jelas, perintah untuk tes ini telah diturunkan oleh Tuan Istana. Bagi seseorang yang mengutuk pemimpin sekte di depan murid pemimpin sekte itu benar-benar mendekati kematian. Meskipun orang lain juga mengeluh, mereka tidak menggunakan kata-kata yang begitu kuat. Jadi dia akhirnya menjadi orang yang tidak beruntung memperingatkan orang lain untuk tidak pergi terlalu jauh dan kehilangan nyawa mereka. Hati semua orang bergetar setelah ahli itu dibunuh. Tempat ini adalah wilayah Istana Surgawi Skywood. Mereka harus mematuhi peraturan Skywood Divine Palace, kecuali mereka tidak ingin berpartisipasi dalam kontes Danau Jade. Setelah ahli itu dibunuh, yang lainnya semua diperingatkan. Meski masih ada pengaduan, namun jauh lebih terbatas dalam jumlah dan skalanya. Sebenarnya, percobaan ini hampir berakhir. Bunga-bunga yang mungkin mereka kenali telah dikenali oleh orang lain. Bunga langka dan tidak terpakai itu sangat sulit dikenali. Baru sekarang Longchen berjalan dengan Cloud. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa Pilferi berjalan ke depan pada saat yang sama dengan sebuah bunga. Kamu bisa pergi dulu, Longchen memberi isyarat. Terima kasih. Peripil menyerahkan bunganya. Bunga ini disebut Prismatic Tree Peony. Ini adalah bahan obat tingkat ke-9. Bunganya mengandung Ice Key, menjadikannya bahan utama dalam High Ice Peel. Namun, bunga, daun, akar, dan batang peony pohon prismatik semuanya memiliki warna berbeda, mewakili perubahan 4 musim. Keempatnya membentuk sebuah siklus, membuatnya juga disebut peony pohon prismatik 4 jambul. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari alkemis jenius Pilfali, Anda bahkan tahu banyak tentang bunga yang terabaikan. Mengagumkan, puji murid yang bertanggung jawab atas persidangan. Dia segera melewati Pilferi, memberinya tablet. Murid lain juga mengagumi Peripil. Mereka tidak pelit dengan pujian mereka. Peripil tidak segera berjalan melewati gerbang. Sebagai gantinya, dia pergi ke samping dan melihat bunga Longchen. Long, San, kurasa aku harus memanggilmu Longchen sekarang. Begitu Pilferi membuka mulutnya, dia menyadari bahwa dia telah memanggilnya dengan nama yang salah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Tidak apa-apa. Jika Anda terbiasa, Anda bisa memanggil saya Long San. Nama ini mewakili sekumpulan kenangan khusus bagi saya. Longchen atau Long San, hati mereka sama. Petik 2 Terima kasih, kalau begitu aku akan memanggilmu Long San, karena aku sudah terbiasa. Saya sangat ingin tahu tentang bunga di tangan Anda. Aku tidak ingat bunga seperti itu. Peripil menunjuk ke bunga di tangan Longchen. Semua orang terkejut. Bahkan Pilferi tidak mengenali bunga ini. Tapi Longchen tahu. Bunga ini benar-benar terabaikan. Namanya adalah Jewel Blut Jade Orchid. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Longchen dengan hati-hati menyerahkan bunga itu ke Pilferi. Peripil menerimanya. Bahkan murid Skywood di Fine Palace sedang memeriksanya dengan cermat. Huff, memberi nama acak pada sebuah bunga yang tidak dikenali oleh siapapun adalah cara licik untuk melewatinya. Ejek seseorang. Peripil melirik orang itu dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti dia. Dia selalu meremehkan kebohongan. Selanjutnya, dengan seni alkimia Longchen, dia tidak perlu bersusah payah membodohi orang lain. Kadang-kadang, mereka yang tahu bagaimana menghormati orang lain tampak lebih berkultifasi sendiri daripada orang yang mengejek orang lain secara sembarangan. Petik 2. Teguran Pilferi segera menyebabkan wajah ahli itu memerah. Dia tidak berani mengatakan apapun kembali ke Pilferi. Jika tidak, dia mungkin dipukuli sampai mati oleh para pemujanya. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang emosi. Longsan tetaplah Longsan. Namun, apakah peripil masih peripil tua? Nasib benar-benar memiliki cara bermain dengan orang lain. Longchen menghela nafas. Terus, izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang anggrek diok darah permata. Bab 1635, Sapiroh Salju Putih Konon di era legenda, ada pria dan wanita yang saling jatuh cinta. Nama pria itu adalah Luoqi, sedangkan nama wanita itu adalah Linglong. Pri Linglong adalah keturunan dari makhluk abadi sejati yang datang ke dunia fana sebagai pelatihan. Saat dia bertemu Luoqi, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Namun, pri Linglong adalah keturunan dari makhluk abadi sejati, sementara Luoqi hanyalah seorang kultifator dunia fana biasa. Bukan hanya status mereka yang terpisah jauh, tapi itu juga masalah umur. Keduanya tidak dapat mengatasi penghalang yang dikenal sebagai kehidupan. Luoqi tidak ingin Linglong menderita sendirian begitu dia mati, jadi dia memintanya untuk memberinya waktu 100 tahun. Dia akan bekerja keras dalam kultifasinya sampai dia bisa melepaskan kematiannya dan menjadi abadi juga. Pri Linglong kembali ke dunia abadi setelah pelatihannya di dunia fana selesai, dan Luoqi bekerja keras untuk berkultifasi, didorong oleh cintanya. Dia memotong jalannya melalui rintangannya, dan setelah kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil naik ke dunia abadi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Namun, ketika dia tiba di sana, dia ditekan oleh ayah Linglong dan disimpan di tanah terpencil sehingga keduanya tidak bisa bertemu. Pri Linglong menunggu 100 tahun untuk Luoqi, tapi dia tidak pernah muncul. Ketika dia turun ke dunia fana lagi, dia tidak dapat menemukannya. Dia mencari selama seribu tahun, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Berkat ayahnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk keberadaannya. Tahun-tahun depresi akhirnya melahirkan iblis hati, menyebabkan dia binasa. Ayah Linglong berasumsi bahwa setelah beberapa saat bersedih, Linglong akan menyerap pada Luoqi setelah tidak menemukannya. Dia bahkan telah mengatur tunangan yang cocok untuknya. Namun, dia meremehkan seberapa dalam emosinya terhadap Luoqi. Dipenuhi dengan penyesalan, dia akhirnya membawa mayat Linglong ke Luoqi. Luoqi telah menderita selama ribuan tahun di penjara ayah Linglong. Namun, dia tidak pernah tunduk padanya dan selalu bertahan. Hanya ketika dia melihat mayat Linglong, dia akhirnya menangis air mata kesedihan. Air mata itu menyebabkan langit menjadi hujan darah saat dunia berduka bersamanya. Setiap hari di penjara, Luoqi menghabiskan waktunya untuk menanam anggrek giyok putih yang dipuja Linglong. Setelah seribu tahun, tanah tandus itu telah ditutupi oleh anggrek giyok putih. Itulah yang menjadi fokusnya dan yang membuatnya melewati tahun-tahun siksaannya. Selama tiga tahun, dia memegang mayat peri Linglong. Dia menangis selama tiga tahun, dan selama waktu itu, hujan darah terus turun dari langit. Anggrek putih asli diwarnai merah dan kemudian disebut anggrek permata darah permata Linglong. Setelah tiga tahun, Luoqi meninggal, dan bahkan dalam kematian, dia memegang mayat Linglong. Namun, sebelum meninggal, dia membuat permohonan ke surga. Keduanya tidak ingin bereinkarnasi. Mereka ingin menjadi anggrek giyok darah permata. Dia akan menjadi bunganya, dan dia akan menjadi daunnya. Mereka akan hidup dan mati bersama, tumbuh dan layu bersama, menghabiskan sisa kekekalan bersama. Saat dia membuat permohonan ini, tubuh mereka berdua berubah menjadi debu. Dalam sekejap, jutaan anggrek di tanah tandus yang tadinya tandus punah bersama mereka. Dikatakan bahwa bahkan surga pun tersentuh oleh cinta mereka yang tak tergoyahkan satu sama lain, dan setelah mendengar keinginan tulus mereka, surga melemparkan anggrek permata darah ke seluruh penjuru dunia. The Jewel Blut Jade Orchid melambangkan cinta yang kokoh dan mantap. Namun, konon dibutuhkan keberuntungan besar untuk menemukannya. Pernah ada pepatah, Luoqi menyentuh langit, membuat kosmos menangis darah, waktu berlalu tanpa ampun, hanya menyisakan anggrek diop darah permata linglong. Petik 2 Suara Long Chen serius, dan setiap kata sangat mengguncang hati orang-orang. Kisah tentang iman dan cinta yang teguh ini sangat menyentuh orang-orang. Peripil menangis saat dia mendengarkan. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan bercerita Long Chen sangat luar biasa. Mayoritas wanita di sini menangis. Long Chen, seni penjemputanmu benar-benar tak tertandingi. Anda telah berhasil menipu banyak gadis ini. Aku sangat mengagumimu bagaimana Anda bisa mendapatkan cerita seperti itu. Tanya Efil Moon. Ini bukan penipu. Ini kisah nyata. Amarah Long Chen. Ini adalah cerita dari ingatan pilgatnya. Anggrek diop darah permata bukanlah bahan obat. Itu dikenal sebagai salah satu dari delapan keajaiban pengobatan. Namun, ingatan dewa pilnya tidak mengatakan apa-apa tentang efek obatnya. Sebaliknya, ia memiliki catatan yang jelas tentang nama dan asalnya. Kalau tidak, tidak mungkin Long Chen akan mengemukakan cerita seperti itu. Bagaimana jika asal-aslinya sudah lama dicatat? Bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Long, San. Bisakah aku memiliki anggrek permata darah giyok ini? Tanya Peripil. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif meminta sesuatu dari orang lain. Long Chen secara alami tidak bisa mengatakan tidak, meskipun dia berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia baru saja ingin menunjukkan kepada Peripil bahwa ada seribu garis pada kelopak bunga ini. Itu mewakili kenangan seribu tahun. Dia mengira kasus terburuk hanya akan menjadi pemukulan dari Tang Wan R. Tentu saja Anda bisa. Hargailah dengan benar karena ini disebut sebagai salah satu dari delapan keajaiban pengobatan. Meskipun saya tidak tahu efek obatnya, selama Anda menghargainya, itu akan memberi Anda balasan, kata Long Chen. Mendengar bahwa itu adalah salah satu dari delapan keajaiban pengobatan, Peripil tahu bahwa itu pasti sangat berharga. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tertarik dan tidak mau menyerah. Terima kasih. Sama-sama, karena kamu sangat menyukainya, itu berarti kamu memiliki takdir dengannya, kata Long Chen. Anggrek permata darah giyok ini benar-benar aneh. Ingatan Long Chen berisi pengetahuan tentang setiap atribut bahan obat. Hanya properti permata darah permata anggrek yang hilang, namun dia tahu nama dan asalnya. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Awalnya, dia berencana memberikannya kepada Cuyao untuk dipelajari, tetapi sekarang dia hanya bisa memberikannya kepada Pilferi. Kakak magang senior Long Chen, tolong ambil tablet ini. Seorang murid menyerahkan Long Chen tablet kepada mereka yang lulus uji coba ini. Sejujurnya, bahkan kami belum pernah melihat anggrek permata darah giyok ini, kami juga belum pernah mendengarnya. Kami juga mendapatkan pengetahuan baru hari ini. Petik 2 Bahkan murid Skywood di Fine Palace menganggup kagum terhadap pengetahuan Long Chen. Melihat Long Chen akan lewat, di scene melirik Wang San. Wang San segera mengerti dan menyenggol salah satu orang di sampingnya. Orang itu segera berkata, Tahan. Jika bahkan istana surgawi Skywood tidak mengenalinya, siapa yang dapat menentukan bahwa Long Chen tidak membuat omong kosong? Mungkin dia baru saja mengarang nama dan asal bunga. Petik 2 Kamu benar-benar orang yang tercelah. Bagaimana dia bisa secara acak mengarang cerita seperti itu? Kamu terus-menerus menargetkan Long Chen. Ini jelas disengaja. Petik 2 Persis. Tuan Long Chen bahkan tidak mengatakan apa-apa ketika Anda mengejeknya sepanjang jalan di sini, dan sekarang Anda masih mencoba mencari masalah untuknya. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak menjadi penindas? Petik 2 Sebelum Long Chen bisa membuka mulutnya, murid yang tak terhitung jumlahnya mulai berbicara untuknya. Sebagian besar murid ini adalah wanita. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat beberapa dari wanita itu adalah orang-orang yang telah memelototinya dengan marah sebelumnya karena Shen Bijun, tetapi sekarang mereka berbicara untuknya. Ia merasa bahwa wanita benar-benar makhluk yang emosional. Satu cerita bisa mengubah sudut pandang mereka. Saya hanya menilai masalah ini sebagaimana adanya. Siapa yang bisa menjamin Long Chen tidak mengada-ada? Menuntut orang itu. Tidak apa-apa, mengarang juga semacam kemampuan. Selama ada yang bisa menipu kami dengan sebuah cerita, itu juga akan dianggap sebagai umpan. Namun, pertama-tama saya harus mengatakan bahwa pada dasarnya semua bunga di tempat ini telah terdaftar. Ada 318.673 spesies. Nyatanya, Anda tidak harus mengarang cerita. Selama Anda dapat menemukan satu yang kami tidak terdaftar, itu akan dihitung sebagai lulus, kata murid yang bertanggung jawab dengan acuh-ta'acuh. Mendengar jawaban itu, orang itu mengempis seperti balon. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Murid-murid yang tidak memiliki pengetahuan tentang bunga merasa putus asa setelah mendengar angka yang menakutkan itu. Mereka tidak mungkin menemukan bunga yang tidak terdaftar. Orang-orang terus menguji keberuntungan mereka setelah gelombang yang disebabkan oleh permata darah anggrek diok berlalu. Terkadang, peluang datang begitu saja. Itu hanya mungkin untuk membuat lebih banyak kesempatan untuk diri sendiri dengan bekerja lebih keras daripada orang lain. Setelah 6 jam, 20 ribu orang lagi berhasil melewati. Tetapi dalam satu jam berikutnya, tidak ada satu orang pun yang berhasil melakukannya. Hal lain yang terjadi selama uji coba yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa orang benar-benar brilian. Mereka tahu nama dari banyak bunga, dan sebagai hasilnya, mereka membantu ratusan bunga lainnya lewat. Setiap orang membayar seribu kristal roh, jadi tidak hanya orang-orang itu yang lewat, tetapi mereka juga membuat ratusan ribu kristal roh. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya. Kenapa dia tidak memikirkan ini? Orang-orang wilayah Suan Selatan jelas punya uang. Namun, dia sudah lewat dan tidak bisa kembali. Setelah 2 jam berikutnya, bel yang membunyikan akhir persidangan berbunyi. Ada 45 ribu orang yang lewat. Namun, jumlah yang gagal membuat orang menghela nafas. Selamat untuk semua yang telah lulus. Sedangkan bagi yang tidak lulus, tidak perlu berkecil hati. Kultivasi seperti ini. Terkadang, keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan lainnya. Namun, Anda tidak bisa memaksanya. Beberapa hal ditakdirkan untuk menjadi milik Anda, dan beberapa tidak. Mencoba secara paksa mengambil hal-hal itu bisa membuat Anda kehilangan hidup Anda. Kesempatan kali ini bukan milik Anda, tapi pasti ada kesempatan lain yang menanti Anda. Seseorang tidak mungkin hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya, jadi menjaga sikap yang tepat sangatlah penting. Selain itu, meskipun Anda tidak dapat mencapai akhir kontes Danau Giok, siapapun yang hadir akan tetap mendapatkan manfaat yang sesuai. Semuanya, ikut aku. Petik 2. Murid yang bertanggung jawab mulai memimpin Longchen dan yang lainnya yang telah melewati jalan setapak. Orang lain yang tidak lulus juga dipimpin oleh murid lain di jalan yang sama. Ini membingungkan semua orang. Jika Anda bisa masuk bahkan tanpa lulus, apa gunanya ujian itu? Namun, mereka dengan cepat mencapai persimpangan jalan. Yang lulus ke kanan, yang tidak lulus di bawah ke kiri. Di ujung jalan setapak ada lapangan hijau tak berujung. Sinar matahari bersinar terang. Ada sekelompok besar sapi yang sedang makan di ladang. Seseorang berteriak kaget, apakah ini sapi roh salju putih unik istana langit surgawi? Bab 1636, akhirnya muncul. Sapi roh salju putih benar-benar putih. Bahkan tanduk mereka pun putih seperti Giok. Mereka secara teknis bukanlah binatang buas, atau magical beast, atau bahkan swan beast. Mereka diklasifikasikan sebagai makhluk roh. Di seluruh benua bela diri surga, hanya istana surgawi Skywood yang masih memiliki makhluk roh yang selamat dari zaman kuno. Mereka telah punah di belahan dunia lainnya. Mereka seukuran sapi biasa, dan mereka sangat lembut. Mereka hanya makan bunga dan bukan rumput. Susu mereka dikenal sebagai salah satu makanan paling lezat di seluruh benua. Namun, tidak satupun dari itu yang paling penting. Yang paling penting adalah sebagai makhluk roh, mereka diberkati oleh surga. Susu mereka mengandung esensi tau surgawi, dan itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh para pembudidaya. Susu ini sangat langka dan biasanya hanya dinikmati oleh murid-murid Skywood Divine Palace. Selain itu, istana surgawi Skywood tidak kekurangan uang, jadi mereka pada dasarnya tidak pernah menjualnya. Hanya beberapa sekte yang memiliki hubungan baik dengan Skywood Divine Palace yang bisa mendapatkan sedikit susu sebagai hadiah. Itu adalah berkah yang luar biasa bagi mereka. Benar, ini adalah sapi roh salju putih Istana Langit Surgawi miliku. Murid-murid yang tidak lulus bisa mendapatkan secangkir susu mereka. Adapun semua orang di sini, Anda bisa minum sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda ingin melakukannya, Anda bahkan dapat memerah susu sapi. Dikatakan bahwa di zaman kuno, wanita secara pribadi akan memerah susu sapi-sapi ini dan memberikan susunya kepada orang yang mereka sukai. Legenda mengatakan bahwa melakukan itu berarti mereka akan bersama selamanya. Adapun apakah legenda itu bisa dipercaya, hehehe, tidak ada yang tahu. Tetapi jika Anda menyukainya, Anda dapat mencobanya. Namun, ini terbatas hanya untuk wanita, kata murid Skywood Divine Palace. Mendengar itu, para wanita itu langsung berlari untuk memerah susu sapi. Pada titik tertentu, seorang wanita tertentu telah muncul di sisi disin dan berkata, kakak disin, tunggu saja. Aku akan mengambilkanmu susu. Petik 2. Long Chen segera mengenali suara itu. Itu berasal dari wanita dengan tandu. Dia adalah cucu dari master cabang aliansi keluarga kuno wilayah Suan Selatan, Han Fei Fei. Dia mengira penampilan dan tubuhnya bagus. Namun, ekspresi angkuh yang terus-menerus dari dirinya membuatnya terlihat seperti dia merasa bahwa hanya berada dalam pandangan orang lain sudah memberi mereka amal. Jika dia tidak berbicara, Long Chen akan melupakannya. Di hadapan di sin, dia tidak menunjukkan kesombongan. Dia tampaknya menjadi salah satu pemujanya. Hanya wanita yang memenuhi syarat untuk memasuki padang rumput, dan beberapa mulai bermain dengan betis. Sapi roh salju putih tidak takut pada orang, dan mereka mulai mengjilat wajah para wanita itu. Rasa gatal membuat mereka tertawa. Mereka benar-benar lembut dan bahkan imut. Praktisnya, semua wanita berlari masuk, dan para pria hanya bisa melihatnya dengan iri. Binatang roh semacam ini sangat langka, jadi mereka juga ingin bisa menyentuhnya. Ada murid dari Skywood Divine Palace membagikan cangkir kayu. Jika ada yang mau, mereka bisa mencoba memeras susu segar. Kakak Long Chen, aku akan memberimu secangkir juga. Aku akan selalu berada di sisimu. Cloud terlalu cepat. Yang lain masih bermain-main sementara dia sudah memeras secangkir susu dan kembali ke Long Chen. Penampilan itu seperti dia takut orang lain akan sampai di sana lebih dulu. Aku akan selalu berada di sisimu baik aku minum susu atau tidak. Long Chen mengusap kepala Cloud dengan penuh kasih sayang. Kakak Long, cepat minum. Mereka juga kembali. Aku ingin kamu menjadi yang pertama minum susu. Seru Cloud dengan mendesak. Dia mendorong cangkir ke mulut Long Chen. Long Chen tersenyum pahit. Gadis ini sebenarnya masih gadis kecil. Kemudian, dia meminum susu itu. Meski sangat harum, berbau seperti ratusan bunga, dia masih merasa seperti ada bau rumput yang samar. Susu ini tidak sebagus yang dikatakan legenda. Mungkin itu karena dia tidak pernah minum susu. Di kekaisaran Phoenix Cry, dia tidak pernah meminum apapun. Tuan Muda di Sin, ini susu yang saya peras untuk Anda. Tuan Muda Wang San, ini milikku. Kakak Kiyu, ini untukmu. Wanita yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke yang mereka sembah. Orang-orang itu termasuk pria dan wanita, tetapi mereka semua adalah empirins yang menakutkan. Kerumunan terbesar ada di sekitar di Sin. Di Sin dengan anggun berterima kasih kepada mereka saat dia meminum susu mereka satu per satu. Adapun Long Chen, dia tidak punya siapa-siapa. Dia tampak paling kesepian di sini, dengan hanya cloud di sisinya. Di Sin melirik Long Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya tatapannya yang jelas. Ini adalah pertunjukan kemuliaannya. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Awalnya, dia merasa bahwa karena Di Sin berasal dari wilayah Suan Tengah, dia setidaknya akan memiliki karakter yang agak tangguh. Namun, Long Chen meremehkannya. Dia tidak secanggih yang Long Chen pikirkan. Kakak magang senior Long Chen, ini untukmu. Aku sangat suka ceritamu. Tepat saat Long Chen mendengus di dalam Di Sin, seorang wanita dengan malu-malu berlari ke sisi Long Chen. Dia gugup dan juga sedikit takut. Namun, dia masih mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke Long Chen. Long Chen memberi orang lain perasaan yang sangat aneh. Dia bahkan diberi gelar Raja Iblis dari wilayah Suan Timur. Ketika dia membunuh orang, dia melakukannya tanpa mengedipkan mata. Namun, saat dia tersenyum, dia merasa sangat hangat. Cerita-cerita itu juga mengatakan bahwa dia sangat memedulikan rakyatnya. Mendekatinya terasa berbahaya dan tidak dikenal. Mendekatinya mungkin akan membuatnya dimangsa, tetapi itu juga Mi keingintahuannya. Selanjutnya, dia bahkan seseorang yang telah menolak Sen Bijun dan Pilferi. Wanita ini sudah lama ragu-ragu dengan keputusan ini, tetapi dia masih datang untuk mengungkapkan penyembahannya padanya. Terima kasih. Long Chen menerima cangkirnya sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai rasanya, dia meminum semuanya. Adapun esensi dao surgawi legendaris yang konon terkandung dalam susu, dia tidak merasakannya sedikitpun. Terima kasih, terima kasih. Wanita itu dengan bersemangat berteriak ketika dia melihat dia meminum susunya. Long Chen tersenyum pahit. Apakah dia benar-benar menakutkan? Sepertinya dia mengira dia adalah Raja Yama. Kesuksesan wanita itu segera menarik banyak orang lain kepadanya. Adegan itu membuatnya terlonjak kaget. Dia langsung dipenuhi oleh lebih banyak orang daripada di Sin. Jika dia harus minum semua ini, bukankah dia akan muntah? Wanita dunia kultivasi semuanya berani dan berani. Ini bukanlah ekspresi cinta, itu adalah ekspresi penyembahan, kekaguman. Sebenarnya, bukan hanya wanita. Bahkan laki-laki pun sama. Ini adalah dunia kultivasi, dan yang kuat disembak. Hei, meskipun mereka mengatakan bahwa kamu dapat memeras susu sapi roh salju putih sebanyak yang kamu inginkan, kita tidak seharusnya menyanyiakan harta yang begitu berharga. Saya akan berterima kasih atas pujian Anda, tetapi mari kita semua bersulang bersama untuk melewati uji coba berikutnya dan mengisi daya hingga akhir. Terima kasih. Long Chen mengangkat cangkirnya, menggunakan susu sebagai roti panggang, memperlakukannya sebagai ucapan terima kasih kepada semua orang. Semua wanita meminum susu di tangan mereka. Tidak seperti Long Chen, tatapan mereka menjadi cerah ketika mereka meminumnya, dan energi Dao Surgawi mengalir di sekitar mereka. Seperti yang diharapkan, Dao Surgawi tidak peduli padanya. Long Chen menghela nafas. Para wanita berpencar, mendapatkan lebih banyak susu. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Mereka tidak bisa menyian-nyiakannya. Adapun para pria, mereka tidak bisa memerah susu sapi. Mereka hanya bisa menerima beberapa cangkir lagi dari murid Skywood Divine Palace. Long Chen, aku ingin tahu apakah aku bisa menawarimu secangkir juga. Pada saat ini, Shen Bijun, yang sudah lama tidak berbicara, datang dengan dua cangkir, segera menarik perhatian orang. Di scene melihat ke atas. Siapapun bisa melihat bahwa dia marah. Tentu saja, Long Chen tersenyum. Terima kasih. Shen Bijun menyerahkan cangkir kepada Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke tangannya yang lain. Aku ingin cangkir lainnya. Apakah dia mengira Long Chen buta? Apakah dia tidak tahu dia adalah seorang alkemis? Dia dengan jelas menambahkan semacam bubuk ke cangkir itu. Dia sangat marah di dalam, tapi dia tersenyum. Ekspresi Shen Bijun berubah. Dia dengan sedih berkata, Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Seperti yang diharapkan, wanita ini benar-benar tidak memiliki rasa malu. Dia sengaja datang untuk merusak niat baik baru yang dirasakan orang terhadapnya dan telah memasang jebakan lain. Tidak ada yang akan percaya bahwa Shen Bijun akan secara terbuka menyakiti Long Chen, tetapi jika dia tidak meminumnya, itu akan tampak tidak berperasaan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia tambahkan ke susu, dia yakin itu adalah sesuatu yang fatal. Maaf, tapi bisakah kamu membiarkan kami lewat? Saat Long Chen sedang mempertimbangkan bagaimana dia bisa mengekspos tujuan wanita jahat ini, empat wanita cantik yang tumbang bangsa berjalan mendekat. Saat mereka muncul, pandangan semua orang terfokus pada mereka. Bab 1637, tidak membedakan antara pria dan wanita. Keempat wanita itu adalah Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, serta Unding Willow berwajah S, Liu Ruyan. Teriakan kaget terdengar saat melihat empat wanita cantik tak tertandingi muncul sekaligus. Seluruh dunia seakan berubah menjadi negeri ajaib karena kehadiran mereka. Mengki berada di depan dengan gaun putih. Dia mengeluarkan aura agung dan sakral yang membuat wanita lain merasa malu dengan inferioritas mereka. Dia seperti seorang dewi yang tidak memakan makanan manusia. Seolah-olah dia secara tidak sengaja jatuh ke dunia fana ini. Udara sakralnya ini melekat padanya. Orang-orang hampir ingin bersujud di hadapannya. Dengan Chu Yao, Tang Wan Er, dan Liu Ruyan di sampingnya, mereka berempat mengimbangi kecantikan satu sama lain, membuat satu sama lain tampak lebih cantik. Keempat jenis kecantikan mereka memiliki pengaruh visual yang kuat. Saat ini, mereka berempat berdiri di belakang Shen Bijun. Pembicara yang memintanya untuk menyingkir adalah Liu Ruyan. Tatapannya sedingin es dan penuh permusuhan. Mereka adalah, Shen Bijun terkejut. Hal pertama yang dia rasakan adalah niat membunuh yang menakutkan dari Liu Ruyan. Mereka adalah istriku. Maaf, bisakah kamu pergi? Jika tidak, mereka akan cemburu. Long Chen tertawa. Mengki dan mereka datang pada waktu yang tepat untuk membebaskannya dari kesulitannya saat ini. Ketika kata-kata Long Chen jatuh, semua pria di sekitarnya memerah. Tentu saja, itu bukan karena kegembiraan, tapi karena cemburu. Fakta bahwa Shen Bijun dan Pilferi telah begitu bersahabat dengan Long Chen, dengan Shen Bijun bahkan secara terbuka mengungkapkan kasih sayangnya, telah menyebabkan mereka menjadi sangat cemburu. Sekarang, empat wanita surgawi telah datang, yang semuanya adalah istrinya. Apa-apaan ini? Shen Bijun memandang Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan Liu Ruyan dengan sedikit rasa iri. Mereka berempat lebih cantik darinya. Di depan empat bunga ini, dia hanya bisa menjadi daun hijau. Maaf telah mengganggumu. Shen Bijun diam-diam meminta maaf dan pergi dengan kepala menunduk. Namun, cahaya tajam melintas di matanya saat dia pergi. Dia telah menerima dampak dari Long Chen dan Pilferi, dan sekarang keempat orang ini telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya pada penampilannya. Haruskah aku membunuhnya? Dia memiliki niat membunuh terhadap kita, kata Liu Ruyan kepada Chu Yao secara pribadi. Biarkan dia, ini bukan tempat yang tepat untuk bertarung. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Shen Bijun mungkin telah menyembunyikan niat membunuhnya dengan baik, tapi itu juga tidak luput dari akal sehatnya. Namun, tidak mungkin untuk mulai bertarung hanya karena seseorang merasakan niat membunuh. Chu Yao pada dasarnya adalah setengah dari tuan rumah kontes sekarang. Tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dia tidak bisa menyerang peserta. Suamiku, itu sulit bagimu. Ini adalah susu yang saya peras sendiri. Anda tidak akan menolaknya, kan? Petik 2. Mengqi berjalan ke Long Chen dengan senyum menggoda. Kecantikan itu membuat hati Long Chen tergila-gila. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Mengqi memanggilnya suami, dan itu membuat hatinya terasa seperti bisa meledak karena emosi. Bahkan jika itu racun, aku akan meminumnya untukmu. Long Chen menerima cangkir itu dan meminumnya sekaligus. Suamiku, jangan nikmatilah hanya salah satu dari kami. Chu Yao juga datang dengan secangkir susu. Long Chen secara alami tidak menolak dan meminumnya juga. Kemudian Tang Wan R datang. Suamiku, aku tidak sehangat dan selembut dua kakak perempuanku. Aku tahu aku sering membuatmu marah. Apakah kamu tidak lagi menyukaiku? Tang Wan R berjalan dengan manis. Bagaimana bisa? Baik pahala dan kerugian Anda membentuk karakter Anda. Anda adalah Anda, jadi mengapa belajar dari orang lain? Hanya ada satu kamu. Long Chen tersenyum. Meskipun Tang Wan R terkadang membuatnya pusing, seolah-olah dia adalah anak kecil yang tidak akan tumbuh, dia berhati murni. Long Chen masih mencintainya dengan cara apapun karena hanya itu dia. Suamiku, kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik. Sini, Tang Wan R dengan senang hati memberi Long Chen secangkir. Long Chen meminumnya tanpa memikirkannya. Akibatnya, dia hampir meludahkan suapan pertama. Baru sekarang dia mengetahui bahwa ini bukan susu, tapi cuka, dan susu yang sangat kuat. Wajahnya segera menjadi gelap, dan dia memelototi Tang Wan R. Mengki dan Cu Yao berbalik, tertawa. Suamiku, apakah kamu tidak mencintaiku? Mengapa Anda tidak meminumnya? Apakah kamu tidak ingin bersamaku selamanya? Cemberut Tang Wan R. Baiklah, tunggu saja. Jika saya tidak memaksa Anda mengambil surprise suatu hari nanti, anak saya akan mengetahui nama belakang Anda. Long Chen mengatupkan giginya dan meminum secangkir cuka. Itu sangat kuat sehingga air mata mengalir dari matanya. Suamiku, kenapa kamu menangis? Tang Wan R dengan sengaja bertingkah seolah dia tidak mengerti, mengeluarkan sapu tangan untuk membantu menghapus air matanya. Long Chen benar-benar ingin menangis. Bagaimana dia bisa berakhir dengan pembuat onar seperti itu? Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu hanya emosi. Aku akan bersamamu selamanya dan akan membalas budi kamu untuk bantuan ini. Bahkan seumur hidup membayar Anda untuk ini tidak akan cukup, kata Long Chen. Suami, ini seharusnya giliranku. Petik 2 Saat ini, Liu Ruyan juga naik. Wajahnya seperti besi sepanjang waktu. Dia juga punya cangkir. Melihat cangkir itu, Long Chen mengamuk. Apakah kamu bermain denganku? Bagaimana bisa secangkir? Itu adalah tong yang bisa memuat seluruh sapi. Apakah dia ingin dia meledak karena minum? Dia bahkan tidak menyukai rasa susunya. Bukankah kamu bilang kamu akan meminumnya tanpa ragu-ragu? Apakah kata-katamu sangat kecil nilainya? Tanya Liu Ruyan. Aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu hanya bisa dihitung sebagai bagian dari Cuyao. Long Chen mengamuk. Betapa tidak tahu malu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kami semua adalah istrimu? Semua orang di sini mendengarnya. Long Chen, aku sudah meremehkanmu sebelumnya, tapi jika kamu berani untuk menolak kata-katamu sekarang, aku harus lebih meremehkanmu, kata Liu Ruyan tanpa memberinya ruang untuk mundur. Keduanya saling memelototi. Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er tertawa, dan tidak ada yang akan datang membantunya. Tawa mereka meningkatkan mood Long Chen. Dia berkata, baiklah, anggap dirimu kejam. Long Chen membenci dirinya sendiri karena telah mengatakan hal seperti itu. Dia telah melupakan duri ini, Liu Ruyan. Jika dia tidak meminumnya, itu akan menarik kembali kata-katanya dan membuat semua orang meremehkannya. Yah, dia tidak peduli tentang orang lain yang meremehkannya, tetapi Liu Ruyan pasti akan menggunakannya untuk melawannya selama sisa hidupnya. Di depan tatapan kaget semua orang, Long Chen mengangkat laras dan mulai meminumnya. Namun, setelah hanya beberapa suap, ekspresinya berubah menjadi hijau. Ini bukan susu, rasanya asam, manis, pahit, pedas, asin, mengandung segala rasa di bawah sinar matahari. Pasti sulit bagimu, kata Long Chen dengan kejam pada Liu Ruyan setelah beberapa suap. Ekspresi Liu Ruyan tidak berubah. Dia dengan dingin mendengus, ini adalah hukumanmu karena berhati berubah-ubah. Sekarang Anda harus tahu apa artinya menginginkan rasa dari semua rasa. Satu-satunya alasan mereka memanjakan Anda adalah karena mereka terlalu mencintaimu. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak merasa cemburu, tidak nyaman, atau sedih. Mereka menyimpan rasa sakit itu di hati mereka dan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Wan R tidak mau membuatmu minum sebanyak itu, jadi aku akan menggantikan orang jahat itu. Apa yang Anda alami bukanlah seperseribu dari apa yang guru saya rasakan di dalam hatinya. Mereka berkorban begitu banyak untuk Anda. Apakah Anda pernah mempertimbangkannya dalam tindakan Anda? Petik 2. Kemarahan Long Chen dipadamkan oleh seember air es. Dia memandang Mengki, Cuyao, dan Tang Wan R dengan malu. Manakah dari mereka yang bukan kecantikan yang menjatuhkan bangsa? Pria manapun akan dapat hidup bahagia selamanya dengan hanya memiliki satu hati. Liu Ruan benar. Dia terlalu rakus. Dia tidak menempatkan dirinya pada posisi mereka. Kata yang bagus. Saya pantas mendapatkan hukuman ini. Long Chen menganggup dan mulai meminum cairan lima rasa di laras dengan sekuat tenaga. Ruan, Cuyao berbicara untuk Long Chen. Jangan memanjakan dia. Saya awalnya memiliki tong yang lebih besar yang disiapkan untuknya, tetapi tampilannya kali ini tidak terlalu buruk. Dia tidak tergoda oleh pelacur tak tahu malu itu. Itulah yang membuatnya mendapat pengurangan hukuman, kata Liu Ruan, tidak memberi Cuyao kesempatan untuk memohon belas kasihan untuk Long Chen. Ekspresi Shen Bijun tenggelam. Pelacur tak tahu malu yang dimaksud Liu Ruan jelas adalah dirinya. Tatapannya menjadi lebih tajam. Tong besar itu jatuh ke tanah. Sekarang sudah kosong. Long Chen merasa seperti laut mengalir di dalam perutnya. Namun, dia tidak menggunakan yuan spiritualnya untuk menekannya. Ini hukumannya. Dia benar-benar tidak setia, menyebabkan Meng Qi dan yang lainnya menderita. Hukuman kecil ini tidak berarti apa-apa. Kakak di sini, susuku juga sudah keluar. Anda harus meminum semuanya untuk saya. Sangat sulit untuk memerasnya. Pada saat ini, Han Fei Fei, yang sudah lama pergi, akhirnya muncul kembali. Dia memiliki cangkir transparan di tangannya. Hanya ada sedikit susu di dalamnya. Long Chen melihat cangkir itu dan segera merasa seperti dia akan muntah. Dia dengan paksa menahan perasaan itu kembali. Apa yang kamu lihat, ini semua adalah esensi terbaik. Itulah mengapa jumlahnya sangat sedikit. Kakak di Xin, cepat minum atau seseorang akan cemburu. Han Fei Fei melirik Long Chen dengan jijik. Dia menyerahkan cangkir itu kepada di Xin. Di Xin meminumnya dalam satu tegukan. Namun, dia mengerutkan kening. Ketika dia memikirkan tentang rasanya, dia merasa itu agak aneh. Long Chen akhirnya tidak tahan lagi. Semua yang baru saja dia minum keluar dari mulutnya. Long Chen menunjuk ke cangkir di tangan di Xin. Dasar wanita, kamu tidak membedakan antara pria dan wanita. Sapi yang kamu perah, adalah laki-laki. Petik 2. Bab 1638, Sikap Peripil Kata-kata Long Chen menyebabkan beberapa orang juga merasakan sensasi gatal di bagian belakang tenggorokan mereka. Perut mereka mulai terangkat. Semua orang memandang dengan aneh ke arah di Xin. Wajah di Xin pucat, dan dia gemetar tak terkendali. Han Fei Fei masih tersesat. Dia berkata, siapa yang tahu apakah itu sapi jantan atau sapi betina. Bagaimanapun, saya memilih sapi terbesar dan terkuat. Butuh banyak usaha untuk memerasnya. Diam, teriak di Xin. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan mulai muntah juga. Han Fei Fei telah dimanja sejak kecil dan dikenal karena temperamennya. Meskipun bakatnya tingkat atas, dan dia berasal dari latar belakang yang hebat, tidak ada seorang pun di wilayah Suan Selatan yang menyukainya. Akibatnya, ketika Han Fei Fei sibuk memeras susu bantengnya, tidak ada yang mengatakan apapun padanya. Dia benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa diajak bicara. Jika mereka menarik perhatiannya karena kesalahannya, alih-alih bersyukur, dia akan mengatakan bahwa mereka telah menyinggung perasaannya. Jika pelayan Han Fei Fei masih di sini, mungkin dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, pembantunya hanya berhasil menemukan satu bunga yang mereka kenali, jadi dialah satu-satunya bunga yang telah lewat. Pelayannya tidak diizinkan masuk ke sini. Beberapa orang merasa kasihan pada di Xin karena meminum susu itu. Han Fei Fei benar-benar berbakat dalam menipu orang. Setelah muntah, Long Chen merasa sangat segar. Cu Yao dan Meng Qi datang dengan sapu tangan, membantunya menyekam mulutnya hingga bersih. Tang Wan Er dengan lembut menepuk punggungnya, dan Cloud di sisi lain masih tersesat. Adapun Liu Ruyan, ekspresinya sedingin es, tapi dia senang dengan balas dendamnya. Long Chen, kamu pasti melakukan itu dengan sengaja. Setelah di Xin selesai muntah, dia menoleh ke Long Chen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu sakit? Apa hubungannya ini dengan saya? Ejek Long Chen. Bukankah kamu sudah tahu tentang itu bahkan sebelum aku meminumnya? Namun, Anda hanya mengatakannya setelah saya selesai. Itu jelas di sengaja. Raum di Xin. Apakah kamu mencoba mencari masalah? Peringatan Anda akan membuat Anda berutang budi kepada saya. Tidak memperingatkan Anda hanya memainkan peran saya. Jika Anda ingin bertarung, saya akan mengatakannya begini, saya tidak pernah takut pada siapapun dalam hal berkelahi. Jika tidak ada yang memperingatkan Anda, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak punya teman. Tahukah Anda berapa banyak orang yang melihatnya memerah susu bantengnya tetapi tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda tidak mengerti mengapa mereka semua diam? Huff, daripada pertama-tama melihat diri Anda sendiri untuk alasannya, Anda mendorong tanggung jawab ke orang lain. Orang munafik sepertimu adalah yang paling menjijikkan, dengus Long Chen. Long Chen benar-benar melakukannya dengan sengaja. Ketika di Xin mengangkat cangkirnya, Long Chen sudah kehilangan kendali atas perutnya. Namun, dia dengan paksa menekan muntahannya sampai di Xin selesai meminumnya. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Kamu sedang mencari kematian, teriak Wang San. Dia tahu bahwa Long Chen dengan sengaja mempermalukan di Xin. Ini adalah waktu terbaiknya untuk menyerang. Semua kebencian dan kebencian di hatinya dilepaskan saat dia menyerang Long Chen. Enyahlah. Long Chen bahkan tidak perlu menyerang. Liu Ruan yang mengayunkan cambuk yang terdiri dari cabang-cabang seperti rambut. Long Chen belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia mengira itu adalah kemampuan surgawi yang dia pelajari baru-baru ini. Cambuk itu secepat kilat dan dengan mudah menembus angkasa. Kekuatannya mencapai puncaknya hanya dalam sekejap. Harus diketahui bahwa untuk melepaskan semua kekuatan seseorang, hanya ada dua pilihan, mengumpulkan energi terlebih dahulu sebelum menyerang, atau semacam pelapisan kekuatan setelah serangan, seperti menaiki tangga untuk meningkatkan kekuatan. Jika Anda tidak melakukan salah satu dari itu, maka secara instan melepaskan 80 atau 90 persen dari kekuatan Anda akan berakhir dengan melukai diri Anda sendiri karena ledakan tiba-tiba. Dalam skenario terburuk, tubuh Anda akan meledak. Namun, Liu Ruan sepertinya mampu melakukannya. Itu seperti kahliannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan dia untuk secara instan melepaskan semua kekuatannya. Darah memercik ke udara saat lengan Wang San hancur lebur oleh cambuk Liu Ruan. Dia terbang kembali, menangis dengan sedih. Long Chen kaget. Untungnya, ini adalah sesuatu yang baru dipelajari Liu Ruan baru-baru ini. Jika dia memiliki gerakan seperti itu di dunia roh, dia tidak akan bertahan selama tiga langkah dengannya. Tidak semua orang pengecut seperti Long Chen. Jika Anda terus tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jangan salahkan saya karena kejam, kata Liu Ruan, cambuknya menari-nari di udara seolah-olah hidup. Wanita yang menakutkan. Semua orang kaget. Wang San adalah salah satu ahli top wilayah Suan Selatan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak tertandingi di wilayah Suan Selatan, dia berdiri di tingkat puncak kejeniusan mereka. Namun, dia tidak dapat menerima satu serangan pun dari Liu Ruan. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menilai dia sebagai seorang pengecut. Dia hanya menunggu kesempatan yang lebih baik untuk menangani semua orang ini sekaligus. Bahkan ekspresi di Sin, Shen Bijun, dan Han Fei Fei berubah. Pukulan keras Liu Ruan terlalu cepat untuk dilawan. Cambuk itu tidak memiliki fluktuasi dari item divine tapi masih sangat menakutkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Liu Ruan adalah seorang willow yang tak mati. Dia bahkan berhasil memblokir serangan tiga item surgawi dalam pertempuran Grand Han. Nama unding bukan untuk apa-apa. Cambuk ini diwujudkan melalui salah satu kemampuan surgawi bawaannya. Itu sangat kuat, jadi wajar saja Wang San menderita. Semuanya, jangan bertarung tanpa alasan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Jika ada yang mencoba menjadi pembuat onar, jangan salahkan Skywood Divine Palace saya untuk memastikan semuanya tetap tenang, kata Chu Yao. Mungkin ahli wilayah Suan Selatan tidak mengenali Meng Ki atau Tang Wan Er, tetapi nama pericu Yao adalah sesuatu yang diketahui semua orang di wilayah Suan Selatan. Ketenarannya bahkan lebih besar dari Wang San. Apakah Skywood Divine Palace menggunakan status mereka sebagai pelindung Jade Lake untuk menekan orang secara paksa? Tanya Shen Bijun. Sampai kamu mengatakan itu, mungkin kamu salah paham dengan Skywood Divine Palace ku. Kami tidak pernah menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Danau Jade ini bukan milik kita. Itu milik wilayah Suan Selatan, atau lebih tepatnya, Benua Surga Beladiri. Sebagai pelindungnya, kita harus mengikuti aturan yang ada. Selain itu, setiap kali kontes Danau Jade diadakan, Istana Surgawi Langit saya memberikan beberapa manfaat sampingan bagi semua orang. Susu segar dari sapi roh salju putih yang baru saja diminum semua orang membutuhkan seratus kristal roh di dunia luar hanya untuk satu cangkir, dan bahkan tidak ada yang dijual. Setelah makan dan minum apa yang menjadi milik kami, beraninya Anda mengatakan bahwa kami dengan paksa menekan Anda karena meminta Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Apakah menurut Anda itu benar? Apakah ini gaya dari ilusif musik Immortal Palace? Tanya Chu Yao dengan tenang. Chu Yao pernah menjadi putri kekaisaran tangisan Phoenix dan telah dididik dalam etika istana sejak muda. Oleh karena itu, dia mampu berbicara balik melawan Shen Bijun tanpa kata-kata kotor sambil tetap menjaga kata-katanya tetap tajam. Selain itu, tidak ada cara bagi Shen Bijun untuk membalas. Sebenarnya, karakter Chu Yao sangat lembut, dan dia biasanya tidak berbicara seperti ini. Namun, siapapun akan membenci seseorang yang mencoba merayu pria mereka. Lebih jauh, kata-kata Shen Bijun jelas omong kosong yang dimaksudkan hanya untuk memprovokasi. Dia langsung menarik seluruh Skywood Divine Palace ke dalam penghinaannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Chu Yao. Mata Shen Bijun dingin, tapi dia dengan cepat menekan emosinya. Dia segera meminta maaf, Kakak, maafkan aku. Hati saya sedikit kacau sekarang, menyebabkan saya mengatakan sesuatu yang tidak saya maksudkan. Jika saya telah menyinggung Anda, saya akan meminta maaf sekarang. Petik 2 Shen Bijun benar-benar memberi hormat pada Chu Yao. Itu adalah permintaan maaf dan sangat serius. Itu adalah yang kedua setelah berlutut untuk meminta maaf. Kakak, tolong berdiri. Karena kata-katamu tidak disengaja, kamu membuatku terlihat picik. Masalah ini bisa berakhir di sini. Masih ada waktu tersisa sampai porsi ini selesai, jadi saya harus mengingatkan semua orang bahwa jika ingin minum lebih banyak susu, sebaiknya manfaatkan waktu ini. Kesempatan ini jarang terjadi, kata Chu Yao. Tentu saja, ketika dia mengatakan bahwa masalah ini sudah berakhir, itu bukan hanya kata-kata ofensif Shen Bijun. Dia juga termasuk soal susu istimewa itu. Sejak awal, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Long Chen. Itu hanya bisa disalahkan pada Han Fei Fei karena begitu bodoh sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali perbedaan antara banteng dan sapi. Secara alami, banteng terbesar dan terbesar adalah jantan. Dia mengira itu adalah sapi dengan susu terbaik. Siapapun yang mencoba mendekatinya akan diteriaki olehnya seolah-olah dia takut mereka mengambil susunya. Chu Yao secara pribadi telah melihat beberapa orang mencoba memperingatkannya tetapi mereka telah diteriaki, yang merupakan satu-satunya alasan dia akhirnya membodohi dirinya sendiri. Han Fei Fei masih bingung. Dia diam-diam berdiri di belakang di scene, tidak berani bersuara. Namun, berdasarkan penampilannya saat ini, sepertinya dia masih belum tahu apa yang telah dia lakukan. Kakak perempuan ini, bisakah kamu datang untuk mengobrol? Long Chen sedang berbicara dengan Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, Cloud, dan Liu Ruan, ketika Meng Ki tiba-tiba memanggil seseorang di kejauhan. Orang itu adalah Pil Ferry yang saat ini sendirian. Dia adalah satu-satunya yang hanya berdiri di sana, sementara semua orang sibuk memerah susu sapi sebanyak mungkin. Peripil memiliki banyak pendukung, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin waktu tenang, jadi mereka tidak ingin mengganggunya. Mendengar panggilan Meng Ki, dia ragu-ragu. Namun, dia berjalan pada akhirnya. Kamu pasti King Suan, benar. Kami telah mendengar Long Chen berbicara tentang Anda. Aku senang akhirnya kita mendapat kesempatan untuk bertemu. Kamu secantik yang dijelaskan Long Chen, kata Meng Ki. Terima kasih. Peripil tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup di depan Meng Ki dan yang lainnya karena suatu alasan. Menurut alasannya, dia sekarang harus mengucapkan kata-kata yang sopan dan konvensional sebagai sapaan, tetapi pikirannya kosong. Suasana segera menjadi aneh karena Pilferi tidak mengatakan apa-apa. Meng Ki dan Cu Yao tidak tahu apa yang harus mereka katakan dalam keheningan ini. Terima kasih. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Peripil pada akhirnya. Kakak, apakah kamu ingin memberikan susu ini untuk Long Chen? Tanya Tang Wan Er tiba-tiba. Long Chen terkejut. Dia memandang Meng Ki, Cu Yao, dan Tang Wan Er dan segera mengerti bahwa mereka telah melihat melalui hubungannya yang dipertanyakan dengan Pilferi. Mereka mengundangnya untuknya, membuatnya bersyukur sekaligus malu. Peripil ragu-ragu dan memandang mereka dengan tidak percaya. Senyum tipis muncul sesaat sebelum berubah menjadi kesedihan. Dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baik Anda. Sungguh terima kasih. Aku, aku, aku akan pergi. Petik 2. Dengan senyum minta maaf, Pilferi berbalik dan pergi. Bab 1639, Inten Pembunuhan Long Chen Peripil pergi, meninggalkan Meng Ki dan yang lainnya sedikit bingung. Sebagai wanita, mereka bisa dengan jelas merasakan perasaannya pada Long Chen. Selanjutnya, mereka juga tahu apa yang telah dilakukan Long Chen di Pilferi sebagai Long San. Awalnya, dia merahasiakannya, tapi Tang Wan Er membujuknya sampai dia mengungkapkan kebenarannya. Saat itu, Tang Wan Er sebenarnya cukup cemburu, tetapi ketika dia melihat Peripil secara langsung, dia menemukan bahwa sifatnya yang murni membuat sangat sulit bagi seseorang untuk merasa buruk terhadapnya. Sebenarnya, wanita memang penasaran. Ketika Peripil mengundang Long Chen untuk bergabung dengannya, mereka merasa cemburu, tetapi ketika Long Chen menolaknya, ekspresi sedih dan sosok kesepiannya membuat mereka merasa kasihan. Berapa Long Chen telah bertindak terhadap Pilferi ketika dia melihatnya di Skyward Divine Palace juga telah memuaskan mereka bertiga, jadi setelah mendiskusikannya, mereka telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Pilferi. Mengki adalah perwakilan mereka dalam mengungkapkan niat baik mereka terhadap Pilferi. Sikapnya adalah sikap mereka. Namun, Pilferi sebenarnya telah menolak. Apakah ini caranya untuk mendapatkan kembali wajahnya setelah Long Chen menolaknya dulu? Tanya Tang Wan R. Bagaimana mungkin, dia bukan orang yang picik, kata Mengki. Long Chen, apa yang terjadi? Tang Wan R menolak ke Long Chen. Mungkin, kamu baru saja salah paham dan dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Hati wanita sangat sulit untuk dimengerti. Siapapun yang bisa memahaminya bisa langsung dianugerahi gelar dewa. Kami serius di sini, menegur Tang Wan R. Aku tidak bercanda. Benar-benar tidak ada apa-apa di antara kami, kata Long Chen. Benar-benar tidak ada apa-apa di antara mereka. Mereka tidak berciuman atau semacamnya. Dia selalu merasa sangat menghormati peripil, tetapi tidak lebih. Long Chen, apakah kamu benar-benar sebodoh ini atau apakah kamu hanya berakting? Tanya Mengki. Apa? Mengki menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti wanita. Pil Ferry memberi Anda plat identitasnya untuk memungkinkan Anda meninggalkan Pil Fali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu murni karena kebaikan hatinya? Petik 2. Long Chen menatap Mengki, tidak bisa berkata-kata. Mengki tidak bisa menahan nafas. Bodoh, dia tidak ingin melihatmu mati di Pil Fali dan lebih suka mengambil tanggung jawab untuk membiarkanmu hidup. Apakah Anda menyadari tindakannya setara dengan pengkhianatan? Tahukah Anda seberapa serius konsekuensinya? Anda mungkin bodoh, tapi dia tidak. Jika bukan karena perasaannya terhadap Anda, apakah dia bersedia melakukan hal seperti itu? Jika Anda telah menggunakan plat identitas itu pada saat itu, bahkan jika dia bisa lolos dari kematian karena dia adalah Putri Tuan Lembah, prospek masa depannya pasti akan berakhir. Apakah kamu tidak memikirkan hasil itu? Petik 2. Yah, jantung Long Chen berdebar kencang. Saat itu, dia mengira Pil Ferry hanya membantunya karena perasaannya benar dan salah. Dia tidak mempertimbangkan semua ini. Hanya sekarang setelah Mengki memberitahunya, dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana. Namun, ini terlalu gila. Dia dan Pil Ferry bahkan belum bersama selama itu, dan mereka tidak memiliki pengalaman hidup dan mati bersama. Dia tidak dapat percaya bahwa Peripil telah jatuh cinta padanya. Long Chen, aku memerintahkanmu untuk memenangkan kembali Pil Ferry, kata Tang Wan R dengan serius. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Long Chen menatapnya dengan heran. Siapa yang sleptalking? Saya serius. Petik 2. Aku tidak mempercayaimu. Anda pasti menguji saya lagi. Saya tidak akan terpesona, kata Long Chen. Tang Wan R sering membuat jebakan untuk Long Chen dalam kata-katanya. Kadang-kadang ketika mereka melihat seorang wanita cantik, dia dengan sengaja membuat Long Chen menghargainya. Jika dia menolak, dia akan mengatakan itu karena dia merasa bersalah dan pasti memiliki pemikiran itu terhadap wanita itu. Di sisi lain, jika dia melakukan apa yang dia minta dan menilai dia untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia akan menuntut mengapa dia melihat begitu dekat jika dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun juga akan berakhir dengan siksaan baginya. Itulah mengapa penjaga Long Chen segera diangkat ketika Tang Wan R mengatakan ini. Dia menolak untuk jatuh ke dalam jebakannya lagi. Dasar bodoh, kali ini nyata. Marah Tang Wan R. Kamu mengatakan itu setiap saat, dan setiap saat, satu-satunya hal yang nyata adalah jebakan. Kamu, Tang Wan R mengatupkan giginya dengan marah. Mengki menyela, Long Chen, kali ini Wan R serius. Ini juga merupakan pandangan kolektif kami. Anda tidak perlu merasa penasaran. Kami mungkin cemburu, tetapi kami memahami Anda. Bukan karena Anda tidak memiliki perasaan terhadap peripil tetapi Anda tidak berani memilikinya. Kami senang Anda merasa seperti itu, tetapi Anda tidak perlu mengungkapkan kepolosan Anda. Katakan saja, jika peripil dinikahkan dengan seseorang besok, apakah kamu akan merasa baik-baik saja di hatimu? Petik 2. Saya. Ingat, kamu tidak bisa berbaring di depanku. Mengki menatap mata Long Chen dengan cermat. Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijawab oleh Long Chen. Mengatakan bahwa dia tidak menyukai pilferi adalah kebohongan berwajah botak. Waktu yang mereka habiskan bersama akan selalu ada dalam ingatannya. Mereka berdua telah bekerja sama untuk membunuh Xuan Jizi, mereka telah membantu Wan King bersama, dan dialah yang memberitahunya bahwa jilid kedua dari kitab Nirvana ada di wilayah api naga langit. Kemudian, ketika dia dikejar dan dikelilingi oleh Pilvali, dia membiarkannya lewat, bahkan memberinya Leontine Giok yang memungkinkannya melarikan diri. Dia lebih suka menghadapi hukuman daripada dia. Bagaimana mungkin hatinya tidak tergerak? Alasan dia tidak mengakuinya adalah karena dia tidak ingin menyakiti Mengki dan perasaan orang lain. Namun, jika suatu hari peripil menikahi orang lain, dia pasti akan merasa sedih. Pergilah, kami semua mencintaimu, jadi kami bisa memahami rasa sakit kehilanganmu. Anda tidak benar-benar berubah-ubah. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa dengan pasti tentang nasib yang menyatukan orang. Jika suatu hari nanti kamu kehilangan dia, itu bahkan mungkin menjadi iblis hati untukmu. Ini akan menjadi penyesalan yang tidak pernah bisa Anda ganti. Ketika saatnya tiba dan basis kultifasi Anda mandek, bagaimana Anda bisa memimpin kami melalui dunia ini? Bagaimana Anda bisa memimpin Dragon Blood Legion ke puncak jalur bela diri? Mengki mengulurkan tangan dan mengusap pipi Long Chen dengan lembut. Mengki, Long Chen sangat terharu. Dia benar-benar orang yang paling mengerti dia. Dia selalu memikirkannya. Pergilah, kami mendukung Anda, kata Mengki dengan lembut. Aku juga mendukungmu. Namun, hehehe, kali ini saja. Tang Wan R tertawa. Wanita menjijikan itu akan kembali. Saat mereka berbicara, Shen Bijun menghampiri mereka. Liu Ruyan menarik perhatian mereka. Senyum Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, dan Cloud menghilang. Perasaan mereka terhadap Shen Bijun adalah kebalikan dari apa yang mereka rasakan terhadap Pilferi. Shen Bijun bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi mereka. Ketika dia berada sepuluh kaki di depan Long Chen, dia berhenti. Long Chen, karena kamu sudah memiliki istri dan tidak memiliki takdir denganku, aku tidak akan bertindak tanpa malu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Liontin Biok ini adalah tanda kecil yang selalu saya bawa. Saya harap Anda bisa menyimpannya di masa depan. Saya kira itu bisa dianggap sebagai pemenuhan impian saya. Petik 2. Shen Bijun mengeluarkan Liontin Biok kuno yang sangat berkualitas tinggi. Tanda surgawi diukir di dalamnya. Itu jelas bukan benda biasa. Setelah melihat Liontin Biok, air mata mengalir di wajah Shen Bijun. Dia membuat Liontin itu perlahan melayang ke Long Chen. Bang! Sebuah panah petir melesat di udara, meniup Liontin Biok menjadi debu. Semua orang melompat kaget. Mereka melihat Long Chen dengan tangan terangkat. Serangan itu jelas-jelas datang darinya. Long Chen, apakah kamu begitu membenciku? Ekspresi Shen Bijun adalah gambaran kesedihan. Dia terlihat sangat sedih saat menutupi wajahnya dan melarikan diri. Ekspresi Long Chen suram. Dia mengirim pesan ke Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruyan, dan Cloud. Jika Anda bertemu Shen Bijun di masa depan, jangan kasihanilah. Bunuh dia dengan kekuatan penuhmu. Dia sangat jahat dan akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk tujuannya. Dia mengungkapkan cinta untukku sehingga tidak ada yang akan mencurigainya begitu dia membunuhku. Itu, atau untuk menciptakan alasan baginya untuk membunuhku. Meskipun saya tidak yakin apa sebenarnya tujuannya, Liontin Biok itu pasti telah dirusak dan mungkin bisa membunuh saya. Aku sudah memberinya satu kesempatan sebelumnya, tapi dia masih ingin membunuhku, jadi aku tidak keberatan menjadi ganas. Petik 2 Long Chen sangat marah. Dia belum pernah bertemu wanita yang begitu memuakkan. Dia mampu melakukan apa saja. Long Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu tidak perlu menyakiti orang lain seperti ini. Petik 2 Seseorang yang tidak mengerti bagaimana menghormati orang lain tidak akan pernah menerima rasa hormat orang lain. Hanya karena dia menyukaimu bukan berarti kamu bisa menginjak-injak harga dirinya. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Petik 2 Pemandangan Long Chen menghancurkan tablet Sen Bijun, serta melihat isak tangisnya saat dia pergi, segera menyebabkan beberapa orang berdiri dan mengkritik Long Chen karena rasa keadilan. Ekspresi Liu Ruyan tenggelam, dan cambuk di tangannya mulai bersinar. Long Chen segera meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Biarkan saja, tidak ada gunanya berdebat dengan beberapa pembenci yang tidak punya otak. Ada terlalu banyak orang yang suka berbicara dan mengkritik orang lain tanpa memiliki keahlian apapun. Petik 2 Kamu tumbuh semakin tidak seperti dirimu sendiri, kata Liu Ruyan dengan dingin. Touch! Dia dipandang rendah lagi. Sepertinya Liu Ruyan sendiri cukup suka berperang. Pada saat ini, bel berbunyi lagi, menandakan akhir dari bagian kontes ini. Setiap orang dipanggil dan dibawa ke jalan lain. Ekspresi Shen Bijun masih sedih saat dia mengikuti Di Xin, Han Fei Fei, dan Wang San. Long Chen melihat banyak ahli yang sebelumnya tidak dekat dengan Di Xin sekarang berdiri lebih dekat dengannya. Empirins itu tidak memiliki perasaan negatif atau positif untuk Long Chen sebelumnya. Namun, sekarang Long Chen merasa bahwa dia ditolak oleh mereka. Dia tidak tahu apakah itu karena Meng Ki dan yang lainnya yang menyebabkan mereka menjadi cemburu, atau karena dia telah menolak Shen Bijun dan mengeluarkan keinginan mereka untuk melindungi yang lemah. Tak perlu dikatakan bahwa akting Shen Bijun adalah yang terbaik. Setiap rencananya adalah win-win untuknya. Apakah Long Chen menerima atau menolak, dia adalah pemenangnya. Dia berhasil mendorong Long Chen ke jantung perjuangan. Satu-satunya yang tidak memelototinya dengan permusuhan tetapi masih menjaga jarak tertentu darinya adalah Pilferi. Bahkan, dia bahkan tidak berani menatapnya. Suasana di antara mereka agak canggung. Ketika semua orang mencapai ujung jalan, mereka tiba di satu set gerbang. Gerbang itu terbuka, menampakkan pemandangan yang membuat semua orang melompat ketakutan. Bab 1640, Saluran Hitam Gerbang terbuka, dan dunia menjadi gelap. Aura jahat menerpa mereka, membuat mereka merinding. Di belakang gerbang adalah tanah terpencil yang tak berujung. Pohon mati layu yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, terisolasi dan sendirian. Udara kematian yang tebal di sini benar-benar berbeda dari Istana Surgawi Skywood yang semarak dan berkembang. Apa ini? Mengapa saya memiliki perasaan seperti itu? Tanya seorang murid. Apapun yang ada di balik gerbang ini membuat mereka merasa sangat takut. Ini adalah saluran hitam yang dilindungi oleh Skywood Divine Palace saya. Tanah suci danau giyok terletak di ujungnya. Tepat pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar. Semua orang buru-buru melihat ke belakang. Seorang wanita cantik sedang berjalan dengan lebih dari 10 ahli bintang kehidupan mengikuti di belakangnya. Ketika wanita itu muncul, semua murid Skywood Divine Palace membungkuk. Salam, Tuan Istana. Orang ini adalah Master Chu Yao, Master Istana dari Skywood Divine Palace. Dia disebut Peri Laut Wutland. Adapun nama aslinya, tidak ada yang tahu. Tuan Istana mengangguk, dan tatapannya menyapu semua orang. Ketika tatapannya bertemu dengan Long Chen, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia merasakan perasaan bahaya yang kuat darinya. Itu adalah bahaya yang tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi atau kekuatan tempur. Itu semacam pembatasan unsur. Dia telah mendengar dari Chu Yao bahwa Long Chen mengendalikan kekuatan petir dan energi api yang kuat. Namun, dia tidak menyangka akan merasakan perasaan berbahaya darinya. Baik kekuatan petir dan energi api adalah tiang dari elemen kayu. Keduanya adalah energi destruktif. Kebalikan dari energi kehidupan pembudidaya kayu. Namun, Long Chen hanya diranah transformasi jiwa. Baginya untuk memberinya perasaan bahaya yang begitu kuat secara praktis tidak mungkin. Tuan Istana tidak mengungkapkan keterkejutannya. Dia menghampiri semua orang dan berkata, ada beberapa dari Anda di sini yang tahu setidaknya sedikit dari rahasia orang dahulu. Ada juga beberapa yang mungkin tidak menyinggung hal-hal seperti itu karena sekte Anda. Jika Anda mau, saya dapat memberi Anda penjelasan sederhana tentang sebagian dari sejarah benua surga Beladiri. Petik 2 Tolong, Tuan Istana, kami sangat ingin tahu yang sebenarnya, kata di scene pertama. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan beberapa patah kata. Tuan Istana mengangguk, suaranya lembut dan tenang, tanpa arogansi master sekte yang begitu kuat. Dia memperlakukan mereka seperti teman yang dia suka mengobrol. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa cerita kuno, tetapi garis waktu dari cerita-cerita itu semuanya kacau. Zaman kuno, zaman kuno, zaman kuno, semuanya kacau. Sederhananya, mendasarkan istilah di sekitar pertempuran era abadi, waktu sebelum pertempuran itu dapat diklasifikasikan sebagai era abadi. Lalu ada era kegelapan, dan kemudian era kuno. Sebelum era abadi adalah era legenda. Karena aliran waktu, tidak mungkin untuk melacak kembali sejarah ke titik itu. Itulah mengapa segala sesuatu tentangnya hanya dibayangkan oleh orang-orang, jadi tentu saja ini adalah era legenda. Artinya adalah Anda bisa mendengarkan saja legenda itu, tetapi jangan memperlakukannya dengan serius. Adapun era abadi, itu benar-benar ada. Meskipun hanya ada sedikit catatan tentangnya, mereka pasti ada. Selain sebagian kecil orang yang mewarisi hal-hal khusus, yang lain tidak tahu tentang rahasia kuno ini. Benua surga bela diri telah melalui perang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak budaya dan warisannya telah hilang. Meskipun masih ada beberapa alam rahasia, era itu sudah jauh berlalu, tidak mungkin untuk melacaknya kembali. Itulah mengapa banyak hal yang diketahui orang tentang era abadi dan era kegelapan dipenuhi dengan pertanyaan dan kecurigaan. Tuhan Istana, jika era abadi benar-benar ada, maka bisakah orang benar-benar naik menjadi dewa atau abadi, memiliki umur selama surga? Tanya seseorang dengan hormat. Mungkin di era itu, era kita adalah era menurun, dan tidak ada yang mampu naik. Namun, tidak ada yang absolut. The Heavenly Tao ada dalam sebuah siklus. Ketika segala sesuatunya mencapai puncak, satu-satunya pilihan adalah pergi ke arah lain. Era kita sekarang ini bisa disebut era terburuk. Ketika segala sesuatunya menjadi begitu buruk sehingga tidak bisa menjadi lebih buruk, mereka hanya bisa menjadi lebih baik. Aliran ki dunia sedang berubah. Anda beruntung lahir pada bagian siklus ini, kata Master Istana. Namun, ada satu hal yang tidak dia katakan. Itu berarti mereka mungkin juga orang yang paling menyedihkan. Jika siklus ini tidak selesai, dunia mungkin akan berakhir selama era ini. Kami telah teralihkan. Tempat yang Anda lihat ini adalah saluran hitam yang mengarah ke medan perang. Ini adalah titik koneksi antara dunia di benua surga bela diri dan benua hitam. Seringkali, dinding di antara mereka akan melemah. Masa besar makhluk dunia itu akan mencoba untuk mengisi melalui portal ke benua surga bela diri, ingin membantai bentuk kehidupan kita. Benua surga bela diri memiliki saluran serupa di mana-mana. Anda harus terbiasa dengan itu karena banyak sekte Anda juga melindungi daerah mereka sendiri. Petik 2. Long Chen Mengangguk. Sekte Suantian Dao juga memiliki bentengnya sendiri yang dilindungi. Kembali ke neraka iblis neraka, dia telah menggunakan kesengsaraannya untuk memusnahkan makhluk yang tiba-tiba melonjak jumlahnya. Intinya, jalur spasial tersebut membatasi basis budidaya masyarakat. Pakar tingkat tinggi tidak bisa masuk. Namun, efek itu bermata dua. Para ahli di sisi ini tidak bisa masuk, tetapi musuh yang kuat di sisi lain juga tidak bisa. Jadi kedua sisi hanya bisa saling melemah perlahan. Dalam sebulan terakhir, saluran hitam memiliki sejumlah besar iblis pohon hitam muncul. Jadi ujian kedua adalah melawan setan pohon hitam itu, kata sang penguasa istana. Kepala istana, apakah Anda membuat kami menyingkirkan penghalang ke istana surgawi Skywood? Tanya Sen Bijun tiba-tiba. Murid Skywood Divine Palace semua marah dengan pertanyaan itu. Namun, Tuan Istana tersenyum ringan. Kalau mau seperti itu, tidak masalah. Jika Anda merasa digunakan sebagai pejuang gratis untuk Skywood Divine Palace saya, kehilangan nyawa Anda untuk sesuatu yang tidak ada artinya secara alami tidak sepadan. Namun, jika Anda ingin menghadiri kontes Danau Giok, Anda harus menjadi petarung gratis karena Danau Giok berada di luar jalur hitam. Anda tidak punya pilihan jika ingin hadir. Jade Lake adalah harta tak ternilai yang ditinggalkan oleh Jade Lake Venerate sebelum dia bertarung sampai mati di era kegelapan. Dia meninggalkan semua pemahamannya di sana untuk setiap manusia dengan takdir. Selanjutnya, ketika Jade Lake akan muncul dalam saluran hitam tidak diatur di batu. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan itu akan muncul. Sebagai pelindung Danau Giok, kita hanya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh benua surga Bela Diri dan wilayah Suan Selatan. Fakta bahwa makhluk dunia hitam tiba-tiba akan menyerang pada saat yang sama dengan pembukaan Danau Giok adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Anda harus tahu bahwa kami memiliki harga diri kami sendiri dan akan meremehkan menggunakan Jade Lake sebagai umpan untuk mengelabui orang agar menjadi pejuang bebas kami. Petik 2 Kata-kata Tuan Istana sangat tenang, tetapi siapapun yang memiliki otak dapat mengetahui bahwa kata-kata Sen Bijun telah membuatnya sangat kesal. Tuan Istana sangat murah hati. Orang lain akan menyuruhnya-nya. Saya percaya bahwa Istana Surgawi Skywood akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Hanya orang kecil tertentu yang akan berpikir bahwa orang lain akan bertindak dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan, kata Tang Wan Er. Ekspresi Sen Bijun tenggelam, Tang Wan Er jelas mengutupnya. Namun, dia tidak punya cara untuk membalas. Awalnya, dia berharap menanam benih permusuhan dengan memprovokasi ketidakpuasan semua orang. Dengan cara itu, beberapa orang mungkin melampiaskan amarah mereka pada Chuyau, pewaris Istana Langit Skywood. Bagaimanapun, persaingan di dalam Jadil Lake sangat ketat, dan membunuh orang untuk mendapatkan harta tak terhindarkan. Sayangnya, Sen Bijun telah meremehkan Tuan Istana. Hanya dengan beberapa kata, dia telah meninggalkan Sen Bijun tanpa cara untuk membalas. Tidak hanya dia tidak mencapai tujuannya, tetapi dia juga telah menyebabkan beberapa orang meremehkannya karena bertindak terlalu jauh. Sen Bijun dengan tergesa-gesa meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak punya niat jahat. Tuan Istana hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Salah satu tetua bintang kehidupan keluar. Saluran hitam adalah arena gulat antara dua dunia. Karena energi dari dua dunia itu bentrok, ruang di sana menjadi tidak stabil. Karenanya, retakan spasial dan dimensi yang tidak stabil akan muncul. Siapapun yang tersedot ke tempat-tempat itu pasti akan mati. Selain berhati-hati, hal yang paling menakutkan di dalamnya adalah iblis pohon gelap dan magical beast. Kebanyakan dari mereka adalah peringkat ke-11, setara dengan ahli bintang kehidupan kami. Jangan meremehkan mereka. Meskipun Anda jenius, musuh-musuh itu juga sangat kuat. Yang lebih kuat bisa dibandingkan dengan empirins, jadi jangan ceroboh. Selain itu, ingatlah bahwa musuh terbesar umat manusia bukanlah iblis pohon atau magical beast, tetapi diri kita sendiri. Anda harus memahami bahwa di depan harta yang tak ternilai harganya, tidak ada yang tidak bisa disingkirkan. Setelah Anda memasuki Danau Jade, tidak ada aturan yang bisa menahan orang lain. Ini bukan permainan, dan tidak ada aturan. Di depan rayuan harta yang tak ternilai harganya, aturannya sama lemahnya dengan kain katun yang bisa robek-robek kapan saja. Meskipun Anda tidak merasa seperti itu, orang lain tidak akan merasakan hal yang sama dengan Anda. Pada saat itu, Anda akan mati. Jangan menyerang orang lain, tapi jangan berharap orang lain melakukan hal yang sama. Kami akan memberi Anda waktu 2 jam untuk bersiap. Ingat, ini bukanlah permainan, tapi pertarungan hidup dan mati. Tapi jangan berharap orang lain melakukan hal yang sama. Kami akan memberi Anda waktu 2 jam untuk bersiap. Ingat, ini bukanlah permainan, tapi pertarungan hidup dan mati. Kata-kata penatua itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka telah memperlakukan Jade Lake Pagan sebagai sebuah permainan. Sekarang peringatan dan saluran hitam yang menakutkan ini membuat mereka gugup. Setelah 2 jam, suara gemuruh terdengar dari gerbang. Kronenya diaktifkan, dan pusaran besar muncul di depan mereka. Itu seperti rahang mengangam menunggu mereka. Ayo pergi. Long Chen, Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruan, dan Cloud masuk bersama. Bahkan sebelum mereka sedekat itu, mereka langsung tersedot, menghilang dari pandangan orang lain.